Intro Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan dikenang sepanjang masa sebagai sosok wali yulah yang penuh karomah Pernah nyantri di pesantren termas di bawah asuhan Kiai Haji Dimiyati Tapi kealiman Kiai Hamid tertutupi oleh karomah kewalian yang masyur sampai sekarang Salah satu karomah Kiai Hamid adalah mudah bertemu dengan Nabi Hidir Suatu hari, Kiai Hamid menjelaskan kepada Kiai Yunus Tulungagung bahwa besok pagi sampai duhur akan hadir Nabi Hidir Berita ini kemudian menyebar kepada semua jamaah dan para Kiai Makanya, sejak pagi habis subuh, jamaah berduyun-duyun ingin bertemu dan bersalaman dengan Nabi Hidir Tampak juga para Kiai dan Habaib juga banyak yang datang Semua datang ingin menyambut datangnya Nabi Hidir Di tengah ramainya jamaah itu, datang seorang anak muda dengan pakaian nyantrik modern dan milenial istilah orang sekarang Semua jamaah tidak memedulikan anak muda ini, dikira justru anak muda yang sedang iseng saja Mau kedatangan Nabi Hidir, kok malah berpakaian tidak selayaknya Itu mungkin yang terbersih dalam hati para jamaah Ketika bertemu Kiai Hamid, pemuda itu mau mencium tangan Kiai Hamid, tapi ditolak oleh Kiai Hamid Sebaliknya, Kiai Hamid juga mau mencium tangan pemuda itu, tapi ditolak juga sama pemuda itu Kejadian ini tak mendapatkan perhatian para jamaah Dikira itulah ahlak Kiai Hamid yang selalu memuliakan para tamunya Setelah bertemu Kiai Hamid, pemuda itu kemudian berganti pakaian kotor dan membersihkan selokan di sekitar rumah Kiai Hamid Sampai duhur tiba, pemuda itu kemudian pergi Sampailah datang waktu duhur dan kemudian semua berjamaah bersama Kiai Hamid Kiai, ini kita sudah selesai jamaah duhur Tapi kok sampai sekarang belum hadir Nabi Hidir, tanya salah seorang jamaah Oh, iya, kalian tadikan melihat anak muda yang membersihkan selokan di sini Dialah Nabi Hidir, jawab Kiai Hamid Para jamaah dan tamu akhirnya menangis Mereka sangat menyesal tidak bisa hormat atas datangnya Nabi Hidir Mereka tidak menyangka bahwa anak muda yang berpakaian nyentrik dan kemudian berganti pakaian kotor itu ternyata adalah Nabi Hidir Padahal mereka sangat ingin bertemu dan bersalaman dan mencium tangan Nabi Hidir Para jamaah akhirnya tersadar bahwa melihat para Nabi dan kekasih Allah janganlah melalui fisiknya semata Para Nabi dan kekasih Allah itu harus dilihat dengan kebeningan hati Kisah ini masyur setelah disampaikan Kiai Yunus Tulungagung Guru Mulyahu Baba Umu Salim, istri Habib Umar bin Hafiz biasa baca surah Al-Fatihah sebanyak 150 kali setiap hari Demikian juga Kiai Haji Hamid Pasuruan yang biasa membaca surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali tiap hari Keduanya sering didatangi Nabi Hidir Dikisahkan dari Umu Al-Muqodam, pada suatu hari ada seorang muslimah pecinta Sayyidah Fatimah Ia berniat ingin istiqomah membaca surah Al-Fatihah seperti yang diajarkan Hubaba Umu Salim Dia biasa membaca Al-Fatihah disertai puasa sunah Nabi Daud Sebelumnya, sumur miliknya itu tidak bisa keluar air sama sekali Ia ingin membetulkan ketukang ledeng, tapi tidak punya uang Di siang hari, lagi asyik zikir baca surah Al-Fatihah, tiba-tiba ada seorang pengemis Assalamualaikum bagi sedekahnya Sontak pecinta Sayyidah Fatimah itu terkejut hatinya seraya membatin Ini Nabi Hidir, sebab wajah pengemis itu ada cahaya kehijauan Berkilau beda dengan manusia biasa Perempuan itu hanya punya uang 20 ribu Dan kemudian diberikan semua kepada Nabi Hidir yang menyamar pengemis tadi Lalu pengemis itu berkata Semoga kamu dan keluarga kamu dibalas kebaikannya oleh Allah Tidak lama kemudian pengemis itu menghilang, padahal di samping rumahnya lagi banyak orang Tapi tak ada yang melihat pengemis tersebut kecuali dirinya sendiri Di waktu menjelang salat asar, air digentong habis, mau minta tetangga kerannya rusak Tiba-tiba hatinya berkata, airnya pasti deras sebab kalau ada Nabi Hidir semuanya jadi subur Ketika menyalakan air, tiba-tiba air keluar deras Subhanallah, Alhamdulillah Khoirudin melihat Gusmik telah duduk-duduk di warung kopi depan terminal Mas Din, sini salaman dulu, panggil Gusmik Khoirudin kemudian bersalaman dengan orang yang di samping Gusmik yang berpakaian lusuh dan compang camping Lalu, Gusmik kembali asyik berbincang-bincang dengan orang itu Setelah beberapa lama, orang itu berpamitan untuk melanjutkan perjalanan dan melangkah pergi setelah berangkulan dengan Gusmik Sampeyan tadi bersalaman dengan siapa Mas Din, tanya Gusmik Ya, tidak tahu Gus, jawab Hoirudin Itu tadi Nabi Hidir, jawab Gusmik Wah, kalau tahu, saya tadi minta uang, kata Hoirudin menyesal Tidak bisa, kalau kamu minta uang, nanti malah jadi maling, jawab Gusmik Pada saat yang lain, Gusmik pernah diminta pertolongan oleh salah seorang santrinya agar dipertemukan dengan Nabi Hidir Gusmik kemudian mengajak mancing di sungai sejak sore hari Setelah lewat tengah malam, suasana sangat dingin dan angin tertiup kencang Tiba-tiba ada seorang sudah sangat tua menjual es lilin menghampiri santri Gusmik sambil menawarkan es Karena sudah sangat kedinginan, santri itu terus menolak walau penjual itu berulang kali menawarkan kepada dirinya Setelah penjual es itu pergi, Gusmik menhampiri santrinya Sudah berbicara dengan Nabi Hidir, tanya Gusmik Nabi Hidir mana, dari tadi tidak ada orang, yang ada malah penjual es, jawab santrinya Ya, itu tadi Nabi Hidir yang datang dengan menyamar, jawab Gusmik Santri itu kemudian berlari mengejar penjual es itu, tetapi sudah hilang entah kemana Haji Rohmat Kediri bercerita bahwa pernah juga seorang santrinya yang lain mengajukan permintaan yang sama Tengah malam Gusmik mengajak nongkrong di warung Tak berapa lama kemudian, ada pengemis dengan pakaian compang camping dengan meminta-minta Santri itu tidak menggubrisnya Akhirnya, Gusmik menghampiri pengemis itu Setelah berpelukan, pengemis itu langsung pergi Gusmik kemudian kembali kepada santrinya dan mengatakan bahwa itu tadi Nabi Hidir Spontan saja santri itu berlari mengejar pengemis itu yang masih terlihat berjalan tertatih-tatih Tetapi, sekencang apapun santri itu berlari, sosok pengemis itu semakin menjauh dan akhirnya hilang dalam gelapnya malam Ada seorang santri bernama Dawud Suatu malam, tepat jam 12, Sheikhona Holil Bangkalan mengajak Dawud pergi keluar dari rumah Ketika sampai di suatu tempat, Dawud kaget karena Sheikhona Holil bertemu dengan seseorang yang berpenampilan sederhana Orang itu memanggil Sheikhona Holil dan mengucapkan salam kepada beliau Sheikhona Holil langsung menjawab salamnya, kemudian keduanya saling berpelukan Dawud heran melihat pemandangan itu, karena beliau berdua terlihat sudah sangat kenal dan sangat akrab Padahal Dawud tidak pernah melihat orang itu bertemu ke rumah Sheikhona Holil Setelah berpelukan, Sheikhona Holil berbincang-bincang dengan orang misterius itu Keduanya asyik ngobrol, sedangkan Dawud hanya diam dan mendengarkan saja Saking lamanya beliau berdua ngobrol, Dawud sampai kesal, mangkel, dan mengerutu dalam hati Orang ini tidak punya sopan santun, kalau ada keperluan kepada Sheikhona Holil Kenapa tidak langsung soan saja ke rumah beliau, kenapa harus bertemu di luar kayak gini Tengah malam lagi, gerutu Dawud dalam hati Beliau berdua masih saja asyik ngobrol seakan-akan lupa waktu kalau sudah sangat larut malam Sementara Dawud tambah kesal, mangkel, karena selain dia sudah sangat ngantuk, dia juga dikerubunin nyamuk dari tadi Sampai kulitnya bentol-bentol yang digigit nyamuk Dawud jengkel dan marah dalam hatinya Setelah sekian lama asyik ngobrol, lalu orang misterius itu pamit kepada Sheikhona Holil, dan mengakhiri obrolannya Mereka berdua berpelukan lagi Setelah itu dia pergi dan dalam sekejap orang itu sudah menghilang begitu saja Setelah orang misterius itu tak tampak oleh penglihatan mata, Sheikhona Holil bertanya kepada santrinya tersebut Wut, apakah kamu tahu orang tadi itu siapa? Tanya Sheikhona Holil Tidak tahu Kiai? Jawab Dawud dengan penuh taksim Beliau adalah Nabi Yulohidir Tidak mudah bertemu dengan beliau, siapapun kalau ingin bertemu dengan beliau harus banyak berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Dan jangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, Sheikhona Holil menjelaskan dengan tegas Mendengar apa yang didawukan Sheikhona Holil itu, Dawud tubuhnya lemas dan tak habis pikir orang yang dia lihat dari tadi bersama Sheikhona Holil ternyata adalah seorang Nabi Yulohidir, gurunya para awliya Kenapa Kiai tidak ngasih tahu dari tadi, kalau beliau itu Nabi Yulohidir? Dawud balik bertanya sambil sedikit protes Makanya, Dawud kalau mendampingi Kiainya itu harus ikhlas dan sabar Jawab Sheikhona Holil seolah tahu yang ada dalam hati Dawud Dawud akhirnya menyesal, bahkan sangat menyesal, karena telah berburuk sangka dan menggerutu menganggap orang itu tidak punya sopan santun Itulah karoma Sheikhona Holil bangkalan, begitu akrab dengan Nabi Yulohidir Memang seorang Nabi dan para wali itu tidak wafat, mereka hanya berpindah tempat dari dunia ini Beliau kapan saja bisa bertemu bahkan dengan Nabi Muhammad dan para nabi yang lain Berkata Ibnu Abu Dunia, bercerita kepadaku ayahku, yang didengarnya dari Ali bin Syakik, dari Ibnu Al-Mubarak, dari Umar bin Muhammad bin Al-Mukandar Ia berkata, ada seorang pedagang yang banyak memuji-muji barangnya dan banyak bersumpah untuk meyakinkan orang lain pembeli Tiba-tiba datang kepadanya seorang tua dan berkata Wahai pedagang, juallah barangmu tetapi jangan banyak bersumpah Pedagang itu masih banyak berbicara dan bersumpah yang menyebabkan orang tua itu berkata lagi Wahai pedagang, berdaganglah secara jujur dan jangan banyak bersumpah Bahkan orang tua itu berkata lagi Berdaganglah yang patut dan wajar Pedagang itu berkata, inilah yang patut saya lakukan Kemudian orang tua itu berkata Utamakanlah kejujuran walaupun berat melakukannya dan tinggalkan berbohong walaupun ia akan membawa keuntungan Akhirnya pedagang itu berkata, kalau begitu tuliskanlah semua yang engkau sebutkan ini Orang tua itu lalu berkata, kalau ditakdirkan sesuatu itu, maka adalah ia Menurut mereka yang datang menegur itu adalah Nabi Hidir Diriwayatkan oleh Abu Amr, dari Yahya bin Abi Talib, dari Ali bin Ashim, dari Abdullah, berkata Pernah Ibnu Umar duduk-duduk di satu tempat, sedangkan seorang lelaki tidak berapa jauh dari tempatnya sudah mulai membuka jualannya Pedagang itu banyak bersumpah untuk melariskan jualannya Tiba-tiba datang kepadanya seorang lelaki dan berkata Takutlah kepada Allah dan jangan berbohong Hendaklah engkau berkata jujur walaupun berat melakukannya dan jauhilah berdusta walaupun ia membawa manfaat Dan jangan tambah-tambah dari cerita orang lain apa yang ada Ibnu Umar yang mendengar teguran orang tua itu berkata kepada peniaga itu Pergi dan ikuti dia dan suruh supaya dia tulis apa yang disebutkannya tadi Pedagang itu pun pergi mengikutinya dan meminta supaya menuliskan apa yang disebutkannya tadi Tetapi orang tua itu hanya berkata Kalau sesuatu itu sudah ditentukan Allah, maka adalah ia Kemudian orang tua itu pun tiba-tiba saja menghilang Pedagang itu kembali menjumpai Ibnu Umar serta menceritakan apa jawaban orang tua itu Ibnu Umar berkata Yang datang itu adalah Nabi Hidir Ada juga riwayat yang hampir sama dengan ini menyebutkan Ada dua orang lelaki yang berjualan tidak berapa jauh dari Abdullah bin Umar Salah seorang dari pedagang itu banyak bersumpah untuk melariskan barang-barang jualannya Ketika pedagang itu berbicara mempromosikan jualannya Tiba-tiba datang seorang lelaki kemudian berkata kepada pedagang yang banyak bersumpah itu Wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah dan janganlah banyak bersumpah Sesungguhnya tidak akan bertambah rezekimu jika engkau banyak bersumpah Dan sebaliknya tidak akan mengurangi rezekimu jika engkau tidak bersumpah Oleh karena itu, berbicaralah yang wajar-wajar saja Pedagang itu menjawab Inilah yang menurut saya wajar Lelaki tua itu mengulang nasihatnya lagi Dan ketika dia akan pergi, dia berkata lagi Ketahuilah bahwa termasuk cabang iman Ialah mengutamakan kejujuran walaupun berat melaksanakannya Dan meninggalkan kebohongan walaupun dianggap membawa keuntungan Setelah memberi nasihat atau teguran, lelaki itu pun pergi Ibnu Umar berkata kepada pedagang itu Kejarlah dia dan mintalah supaya dituliskan apa yang disebutkannya tadi Pedagang itu pun pergi mengejarnya dan berkata kepadanya Wahai hamba Allah, tuliskanlah apa yang engkau sebutkan tadi supaya Tuhan dirahmati Allah Lelaki itu tidak mau menulisnya tetapi mengulangi apa yang disebutkannya tadi Jadi, menurut Ibnu Umar yang datang itu adalah Nabi Hidir Berkata Abu Naim dalam kitab Al-Hiyah Bercerita kepada kami Ubaidullah bin Muhammad, dari Muhammad bin Yahya, dari Ahmad bin Mansur, dari Ahmad bin Jamil Katanya berkata Sufyan bin Uyainah Pada waktu saya tawaf di Baitullah, tiba-tiba saya melihat seorang yang sedang memimpin satu rombongan jamaah mengerjakan tawaf Saya bersama orang yang berdiri di sekelilingku memperhatikan lelaki itu Ada di antara mereka yang berkata Lelaki yang memimpin rombongan yang tawaf itu nampaknya seorang yang ikhlas dan berilmu Kami perhatikan dia bahkan kami ikuti kemana dia pergi Lelaki itu pergi ke makam Ibrahim kemudian mengerjakan sholat di situ Selesai sholat dia menengadahkan kedua tangannya dan berdoa Setelah itu dia melihat ke arah kami dan berkata Tahukah kamu apa kata Tuhanmu? Kami menjawab Tidak Dia berkata Tuhanmu berfirman Aku adalah Raja Kamu mendakwa diri sebagai Raja Kemudian dia memalingkan wajahnya ke arah Qiblat Menengadahkan kedua tangannya sebagai tanda berdoa Kemudian dia berpaling kepada kami dan berkata Tahukah kamu apa kata Tuhanmu? Kami menjawab Tidak Dia berkata Tuhanmu berfirman Akulah yang maha hidup dan tidak akan mati untuk selamanya Kamu mendakwa dirimu hidup dan tidak akan mati Setelah itu dia menghadap ke arah Qiblat dan berdoa Selesai berdoa dia berpaling kepada kami sambil berkata Tahukah kamu apa kata Tuhanmu? Kami menjawab Tidak Dia berkata Tuhanmu berkata Akulah Tuhan yang apabila menghendaki sesuatu Jadilah Maka akan jadi Adakah di antara kamu yang mengaku apabila menginginkan sesuatu Jadilah Terus akan jadi Kata Ibnu Uyainah lagi Kemudian dia pun pergi dan kami tidak melihatnya lagi Setelah itu saya berjumpa dengan Sufyan As-Sawri dan dia berkata Barangkali lelaki itu adalah Nabi Hidir atau Wali Allah yang lain Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Kitab Tafsir Bercerita kepadaku, ayahku Yang didengarnya dari Abdul Aziz Al-Ausi Dari Ali bin Abu Ali Dari Jafar bin Muhammad bin Ali bin Hussein Dari ayahnya Katanya Ali bin Abi Talib berkata Ketika Rasulullah wafat Datanglah ucapan taksiyah Datang kepada mereka Keluarga Nabi Orang yang memberi taksiyah Mereka mendengar orang yang memberi taksiyah Ucapan dukacita Tetapi tidak melihat orangnya Bunyi suara itu begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai Ahli Bait Setiap yang bernyawa akan merasakan mati Hanya saja akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat Sesungguhnya dalam agama Allah Ada pemberi taksiyah bagi setiap musibah Bagi Allah ada pengganti setiap ada yang binasa Begitu juga akan menemukan bagi setiap yang hilang Kepada Allah lah kamu berpegang Dan kepadanya kamu mengharap Sesungguhnya orang yang diberi musibah Akan diberi ganjaran pahala Berkata Jafar Bercerita kepadaku Ayahku Bahwa Ali bin Abi Talib berkata Tahukah kamu siapa ini? Ini adalah suara Nabi Hidir Berkata Muhammad bin Jafar Adalah ayahku Yaitu Jafar bin Muhammad Menyebutkan tentang riwayat dari ayahnya Dari kakeknya Dari Ali bin Abi Talib Bahwa datang ke rumahnya satu rombongan Kaum Quraishi Kemudian dia berkata kepada mereka Maukah kamu aku ceritakan kepada kamu Tentang Abul Qasim Nabi Muhammad Kaum Quraishi itu menjawab Tentu saja mau Ali bin Abi Talib berkata Jibril pernah berkata kepada Rasulullah Salam sejahtera atas kamu Wahai Ahmad Inilah akhir negeriku Maksudnya terakhir kalinya Di bumi Sesungguhnya Hanya engkaulah hajatku Di dunia Maka tatkala Rasulullah Datanglah orang yang memberi taksiyah Mereka mendengarnya Tetapi tidak melihat orangnya Orang yang memberi taksiyah itu berkata Salam sejahtera atas kamu Wahai ahli baik Sesungguhnya pada agama Allah Ada pemberi taksiyah Setiap terjadi musibah Dan bagi Allah Ada yang menggantikan Setiap ada yang binasa Maka kepada Allah lah Kamu berpegang Dan kepadanya Kamu mengharap Sesungguhnya orang yang diberi musibah Adalah yang diberi ganjaran pahala Mendengar yang demikian Ali bin Abi Talib berkata Tahukah kamu siapa yang datang itu? Itu adalah Hidir Berkata Saif bin Amr At-Tamimi Dalam kitabnya Ar-Ridah Yang diterimanya dari Saif bin Abdullah Dari Ibnu Umar Dia mengatakan Ketika Rasulullah wafat Datanglah Abu Bakar Ke rumah Rasulullah Ketika beliau melihat Jenazah Rasulullah Beliau berkata Inna lilahi wa inna ilaihi rajiyun Kemudian beliau bersama Sahabat-sahabat yang lain Menyalati jenazah Rasulullah Pada waktu mereka Menyalati jenazah Rasulullah Mereka mendengar suara gaib Selesai salat mereka pun Semuanya diam Mereka mendengar suara orang Di pintu mengatakan Salam sejahtera atas kamu Wahai ahli baik Setiap yang bernyawa Akan merasakan kematian Hanya saja akan disempurnakan Pahala kamu pada hari kiamat Sesungguhnya pada agama Allah Ada pengganti setiap ada yang binasa Dan ada yang terlepas dari segala yang menakutkan Kepada Allah lah Kamu mengharap dan kepadanya Kamu berpegang teguh Orang yang diberi musibah akan diberi ganjaran Dengarlah itu dan hentikanlah tangisanmu itu Mereka melihat ke arah suara itu Tetapi tidak melihat orangnya Karena rasa sedih yang sedang menimpa Dan mereka sedang menangis pula Tiba-tiba terdengar lagi suara yang lain mengatakan Wahai ahli baik Ingatlah kepada Allah Dan pujilah dia dalam segala hal Maka jadilah kamu golongan orang yang muhlisin ikhlas Sesungguhnya dalam agama Allah Ada pemberi taksiah setiap terjadi musibah Dan ada pengganti setiap ada yang binasa Maka kepada Allah lah Kamu berpegang dan kepadanya kamu taat Sesungguhnya orang yang diberi musibah Akan diberi pahala Mendengar yang demikian itu Abu Bakar berkata Ini adalah Hidir dan Ilyas Mereka datang atas kematian Rasulullah Berkata Ibnu Abu Dunia Yang didengarnya dari Kamil bin Talah Dari Ubat bin Abdusamad Dari Anas bin Malik Dia berkata Sewaktu Rasulullah meninggal dunia Berkumpullah sahabat-sahabat beliau Di sekeliling jenazahnya Menangisi kematian beliau Tiba-tiba datang kepada mereka Seorang lelaki yang bertubuh tinggi Memakai kain panjang Dia datang dari pintu Dalam keadaan menangis Lelaki itu menghadap kepada sahabat-sahabat Dan berkata Sesungguhnya dalam agama Allah Ada pemberi taksiah Ucapan dukacita Setiap terjadi musibah Ada pengganti Setiap ada yang hilang Bersabarlah kamu Karena sesungguhnya orang Yang diberi musibah Akan diberi ganjaran Kemudian lelaki itu pun Menghilang dari pandangan Para sahabat Abu Bakar berkata Datang kesini lelaki Yang memberi taksiah Mereka memandang ke kiri dan kanan Tetapi lelaki itu tidak nampak lagi Abu Bakar berkata lagi Barangkali yang datang itu adalah Hidir, saudara nabi kita Beliau datang memberi taksiah Ucapan dukacita Atas kematian Rasulullah Berkata Ibnu Syahin Dalam kitabnya Al-Janais Bercerita kepada kami Ibnu Abu Daud Dari Ahmad bin Amr Dari Ibnu Wahab Dari Muhammad bin Ajlan Dari Muhammad bin Mukandar Dia berkata Pernah pada suatu hari Umar bin Hatab Menyalati jenazah Tiba-tiba beliau mendengar Suara di belakangnya Ingatlah Janganlah dulu dari kami Mengerjakan salat jenazah ini Tunggulah Sudah sempurna Dan cukupkah orang Yang di belakang Memulai takbir Kemudian Lelaki itu berkata Lagi Kalau engkau Siksa dia Ya Allah Maka sesungguhnya Dia telah Durhaka Kepadamu Tetapi Kalau engkau Mengampuni dia Maka dia Benar-benar Mengharap Ampunan Darimu Umar Bersama sahabat-sahabat Yang lain Sempat juga Melihat Lelaki itu Tatkala Jenazah itu Sudah dikuburkan Lelaki itu Masih meratakan Tanah itu Sambil berkata Beruntunglah Engkau Wahai orang Yang dikuburkan Di sini Umar bin Hatab berkata Tolong Bawa kesini Lelaki yang Berbicara itu Supaya kita Tanya tentang Salatnya Dan maksud Kata-katanya itu Tiba-tiba Lelaki itu Pun sudah Menghilang Dari pandangan Mereka Mereka Mencari ke arah Suaranya Tadi Tiba-tiba Mereka Melihat Bekas Telapak Kakinya Yang cukup Besar Umar Bin Hatab Berkata Barangkali Yang datang Itu Adalah Hidir Yang pernah Diceritakan Oleh Nabi Kita Muhammad Hidir Berkata Inilah Perpisahan Antara Aku Dengan Kamu Aku Akan Memberitahukan Kepadamu Tujuan Perbuatan Perbuatan Yang Kamu Tidak Dapat Sabar Terhadapnya Quran Surah Al-Kahfi 78 Diriwayatkan Bahwa Ketika Nabi Musa Hendak Meninggalkan Nabi Hidir Nabi Hidir Berkata Jika Jika Hidir menasihatinya lebih lanjut Jadilah kamu sebagai pemberi manfaat, bukan sebagai pemberi mudarat Jadilah orang yang bermuka manis, jangan menjadi orang yang bermuka masam Janganlah menjadi orang yang keras kepala Jangan bepergian kecuali ada keperluan Jangan tertawa kalau bukan karena takjub Jangan mempermalukan kesalahan orang setelah dia menyesalinya Tangisilah kesalahanmu selama hayat di kandung badan Jangan menangguhkan pekerjaan sekarang ke hari esok Fokuskanlah perhatianmu ke hari akhirat Jangan menggeluti sesuatu yang tidak berguna bagimu Aturlah segala perkara lahiriahmu Janganlah meninggalkan perbuatan baik sesuai kemampuanmu Nabi Musa berkata, engkau telah memberikan nasihat yang mendalam Semoga Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu Menyelimutimu dalam kasih sayangnya dan menjagamu dari musuhnya Dari Raja, beliau berkata Pada suatu hari, ketika saya berada di samping Sulaiman bin Abdul Malik Tiba-tiba datang seorang lelaki tampan Lelaki itu memberi salam kemudian kami menjawab salamnya Lalu dia berkata, wahai Raja, sesungguhnya telah diuji keimananmu ketika engkau dekat dengan lelaki ini Raja Sulaiman Kalau engkau dekat dengan dia, maka engkau akan celaka Wahai Raja, engkau harus senantiasa berbuat baik dan menolong orang-orang lemah Ketahuilah wahai Raja, barang siapa yang mempunyai kedudukan di kerajaan Sultan Lalu dia membantu kebutuhan orang-orang lemah yang mana mereka tidak sanggup mendatangkannya Maka orang yang membantu atau mendatangkan itu akan menjumpai Allah pada hari kiamat Dalam keadaan berdiri tegak ketika dihisap Ketahuilah wahai Raja, bahwa barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya sesama muslim Maka Allah akan membantu kebutuhannya Dan ketahuilah wahai Raja, bahwa amalan yang paling disukai Allah ialah menyenangkan hati orang mukmin Setelah memberikan pengajaran yang berharga tersebut, tiba-tiba lelaki itu sudah menghilang Banyak yang berpendapat bahwa yang datang memberikan pengajaran itu ialah Nabi Hidir Menurut satu riwayat, Raja Sulaiman bin Abdul Malik pernah menyuruh menterinya Agar menangkap seorang lelaki yang dikehendakinya untuk dibunuh Segera saja setelah mengetahui perintah Raja itu, lelaki yang dicari tadi segera melarikan diri Lelaki itu lari ke kampung lain Di kampung tersebut dia mendengar berita bahwa orang yang bernama ini diperintahkan untuk ditangkap atau dibunuh Dia semakin ketakutan kemudian lari lagi ke kampung lain Di kampung itu pun rupanya sudah tersiar berita itu yang menyebabkan dia lari lagi ke kampung lain Begitulah yang dia dengar setiap pergi ke suatu kampung Akhirnya, dia berpikir untuk lari ke negeri di luar kekuasaan Sulaiman bin Abdul Malik Sekarang dia sudah sampai di satu padang pasir yang amat luas Yakni di tempat itu tidak ada pohon yang tumbuh, tidak ada air dan makanan apapun Bahkan tempat itu terlihat seperti tanah yang tidak pernah diinjak oleh manusia Di situ dia melihat seorang lelaki sedang mengerjakan salat Dia melihat di sekeliling orang yang salat itu, ternyata tidak ada tunggangan, tidak ada perbekalan dan sebagainya Dia begitu heran melihat lelaki itu mengapa berada seorang diri di tempat itu Dia ingin mendekati lelaki itu tetapi tidak jadi karena ketakutan Hatinya berbisik, ini manusia atau jin Dia memberanikan diri untuk mendekati lelaki itu Kemudian lelaki itu memandang ke arahnya dan berkata Benarkah Sulaiman bin Abdul Malik yang membuatmu ketakutan sehingga engkau tersesat ke tempat ini? Dia berkata Betul Tuhan Lelaki itu berkata Mengapa engkau tidak membuat benteng dalam dirimu? Dia bertanya Benteng apa maksudnya? Lelaki itu berkata Bacalah zikir seperti ini yang maksudnya Maha suci Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ada Tuhan selainnya Maha suci Tuhan Yang Maha terdahulu dan tidak ada yang menjadikannya Maha suci Tuhan Yang Maha kekal dan tidak akan binasa Maha suci Tuhan Yang dia setiap hari dalam kesibukan Maha suci Tuhan Yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan Maha suci Tuhan yang telah menciptakan apa yang dilihat dan tidak kelihatan Maha suci Tuhan yang mengajari segala sesuatu tanpa pengajaran secara langsung Dalam zikir di atas dijelaskan bahwa Allah setiap hari atau waktu berada dalam kesibukan Ini sebenarnya bisa ditemukan di dalam Al-Quran Yaitu ayat yang mengatakan Setiap waktu dia Allah dalam kesibukan Quran Surah Ar-Rahman 29 Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dalam keadaan menciptakan Menghidupkan, mematikan, memelihara, memberi rezeki kepada semua makhluk dan sebagainya Orang itu berkata Bacalah zikir ini Lelaki itu berkata Maka saya pun menghafal zikir itu dan membacanya Tiba-tiba lelaki itu sudah menghilang dan tidak terlihat lagi Tetapi berkat amalan itu Perasaan takut sudah hilang dari diriku Aku sudah bermaksud pulang ke kampungku untuk menemui keluarga ku Bahkan aku ingin pergi menemui Sulaiman bin Abdul Malik Pada suatu waktu Dimana rakyat biasa diperbolehkan berjumpa dengan Sulaiman bin Abdul Malik Saya pun masuk ke istananya Sebaiknya saya masuk ke ruang tamunya Dia lalu memandangku seakan-akan ada sesuatu yang ingin dikatakannya Dia mendekatiku kemudian berkata Engkau telah menyihirku Saya jawab dengan tenang Wahai Amirul Mukminin Saya tidak menyihir Tuhan Saya tidak pernah belajar ilmu sihir dan saya tidak akan menyihir Tuhan Sulaiman bin Abdul Malik menerangkan apa yang ada dalam hatinya secara jujur Dulu, aku begitu marah melihatmu Aku sudah bertekad untuk membunuhmu Rasanya kerajaanku ini tidak sempurna kalau tidak membunuhmu Tetapi setelah melihat wajahmu tadi, aku begitu sayang kepadamu Sekarang ceritakan secara jujur apa yang engkau amalkan itu Dia pun menyebutkan zikir tadi Mendengar yang demikian Sulaiman bin Abdul Malik berkata Demi Allah, Nabi Hidirlah yang mengajarkan amalan itu kepadamu Akhirnya Raja Sulaiman bin Abdul Malik memaafkan segala kesalahannya dan menyayanginya Pada sekitar tahun 322 sebelum Masehi Raja Iskandar Zulkarnain berjalan menuju ke tepi bumi Allah mengutus seorang malaikat yang bernama Rovail untuk mendampingi Raja Iskandar Zulkarnain Di tengah perjalanan, mereka berbincang-bincang Raja Iskandar Zulkarnain berkata kepada malaikat Rovail Wahai malaikat Rovail, ceritakan kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit Malaikat Rovail berkata Ibadah para malaikat di langit di antaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya Dan ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya Kemudian Raja Iskandar berkata Alangkah senangnya seandainya aku hidup bertahun-tahun dalam beribadah kepada Allah Lalu malaikat Rovail berkata Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi Namanya Ainul Hayat yang berarti sumber air hidup Maka, barang siapa yang meminumnya seteguk Maka tidak akan mati sampai hari kiamat Atau sehingga ia mohon kepada Allah agar supaya dimatikan Kemudian Raja Iskandar bertanya kepada malaikat Rovail Apakah engkau tahu tempat Ainul Hayat itu? Malaikat Rovail menjawab Bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap Setelah Raja Iskandar mendengar keterangan dari malaikat Rovail tentang Ainul Hayat Maka Raja Iskandar segera mengumpulkan para alim ulama pada zaman itu Dan Raja Iskandar bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat itu Tetapi mereka menjawab Kita tidak tahu ceritanya Namun seorang yang alim di antara mereka menjawab Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap Dimanakah tempat bumi gelap itu? Tanya Raja Iskandar Seorang yang alim menjawab Di tempat keluarnya matahari Kemudian Raja Iskandar bersiap-siap untuk mendatangi tempat itu Lalu Raja Iskandar bertanya kepada sahabatnya Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap Para sahabat menjawab Kuda betina yang perawan Kemudian Raja Iskandar mengumpulkan seribu ekor kuda betina yang perawan-perawan Lalu Raja Iskandar memilih di antara pasukannya yang berjumlah 6.000 orang Dan dipilih yang cerdik dan yang ahli mencambuk Di antara mereka adalah Nabi Hidir Bahkan beliau menjabat sebagai perdana menteri Kemudian berjalanlah mereka dan Nabi Hidir berjalan di depan pasukannya Lalu mereka menjumpai dalam perjalanan Bahwa tempat keluarnya matahari itu tepat pada arah Qiblat Kemudian mereka tidak berhenti-henti menempuh perjalanan dalam waktu 12 tahun Sehingga sampai di tepi bumi yang gelap itu Ternyata gelapnya itu memancar seperti asap Bukan seperti gelapnya waktu malam Kemudian seorang yang sangat cerdik mencegah Raja Iskandar untuk masuk ke tempat gelap itu Dan pasukannya berkata kepada Raja Iskandar Wahai Raja, sesungguhnya Raja-Raja yang terdahulu tidak ada yang masuk ke tempat yang gelap ini Karena tempat yang gelap ini berbahaya Lalu Raja Iskandar berkata Kita harus memasukinya, tidak boleh tidak Kemudian ketika Raja Iskandar hendak masuk Maka mereka semua membiarkannya Kemudian Raja Iskandar berkata kepada pasukannya Diamlah, tunggulah kalian di tempat ini selama 12 tahun Jika aku bisa datang kembali pada kalian dalam masa 12 tahun itu Maka kedatanganku dan menunggunya kalian termasuk baik Dan jika aku tidak datang kembali sampai 12 tahun Maka pulanglah kembali ke negeri kalian Kemudian Raja Iskandar bertanya kepada Malaikat Rovail Apabila kita melewati tempat yang gelap ini Apakah kita bisa melihat kawan-kawan kita? Tidak bisa, jawab Malaikat Rovail Akan tetapi aku memberimu sebuah marjan atau mutiara Jika mutiara itu ke atas bumi Maka mutiara tersebut dapat menjerit dengan suara yang keras Dengan demikian maka kawan-kawan kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian Kemudian Raja Iskandar masuk ke tempat yang gelap itu bersama sekelompok pasukannya Mereka berjalan di tempat yang gelap itu selama 18 hari Tidak pernah melihat matahari dan bulan Tidak pernah melihat malam dan siang Tidak pernah melihat burung dan binatang liar Sedangkan Raja Iskandar berjalan dengan didampingi oleh Nabi Hidir Di saat mereka berjalan, maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Hidir Bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang Dan Ainul Hayat ini aku khususkan untuk kamu Setelah Nabi Hidir menerima wahyu tersebut Kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya Berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing Dan janganlah kalian meninggalkan tempat kalian Sehingga aku datang kepada kalian Kemudian beliau berjalan menuju ke sebelah kanan jurang Maka didapatilah oleh beliau sebuah Ainul Hayat yang dicarinya itu Kemudian Nabi Hidir turun dari kudanya Dan beliau langsung melepas pakaiannya Dan turun ke Ainul Hayat Sumber air hidup tersebut Dan beliau terus mandi dan minum sumber air hidup tersebut Maka dirasakan oleh beliau airnya lebih manis daripada madu Setelah beliau mandi dan minum Ainul Hayat tersebut Kemudian beliau keluar dari tempat Ainul Hayat itu Lalu menemui Raja Iskandar Sedangkan Raja Iskandar tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Nabi Hidir Ketika Nabi Hidir melihat dan mandi di Ainul Hayat Menurut riwayat yang diceritakan oleh Wahab bin Munabah Dia berkata bahwa Nabi Hidir adalah anak dari bibir Raja Iskandar Zulkarnain Dan Raja Iskandar Zulkarnain keliling di dalam tempat yang gelap itu selama 40 hari Tiba-tiba tampak oleh Raja Iskandar sinar seperti kilat Maka terlihat oleh Raja Iskandar Bumi yang berpasir merah dan terdengar oleh Raja Iskandar suara gemercik di bawah kaki kuda Kemudian Raja Iskandar bertanya kepada Malaikat Rovail Gemercik ini adalah suara benda apabila seseorang mengambilnya Niscaya ia akan menyesal dan apabila tidak mengambilnya Niscaya ia akan menyesal juga Kemudian di antara pasukan Raja Iskandar ada yang membawanya namun sedikit Setelah mereka keluar dari tempat yang gelap itu Ternyata benda tersebut adalah Yakut Intan yang berwarna merah dan Jamrut yang berwarna hijau Maka menyesallah pasukan yang mengambil itu karena mengambilnya hanya sedikit Demikianlah pula pasukan yang tidak mengambilnya bahkan lebih menyesal Diriwayatkan oleh At Salabi dari Imam Ali Hujan turun dengan begitu deras di Kabupaten Bangkalan saat itu Khususnya di Demangan, Pondok Pesantren Asuhan Sheikhona Holil Al-Bangkalani Meski hujan mengguyur dengan derasnya, ada saja orang yang bertamu kepada beliau Terlihat di antara rerintik hujan yang semakin deras Seorang tua lumpuh dengan susah payah hendak berkunjung menemui Sheikhona Holil Sheikhona segera tanggap beliau lalu memerintahkan santrinya untuk menyusul Adakah di antara kalian yang mau menggendong dan membawa tamuku di luar sana itu? Biar saya saja, yai, jawab seorang santri muda mendahului teman-temannya Santri muda itu bergegas meloncat menembus rerintik hujan yang semakin deras Menghampiri orang tua itu Tanpa pikir panjang, ia menggendongnya untuk menemui Sheikhona Holil Dengan sangat akrab, Sheikhona Holil menyambut tamunya Dan di antara keduanya terjadi dialog empat mata Tidak beberapa lama, rupanya percakapan mereka telah usai Sheikhona Holil mendatangi santri-santrinya untuk meminta bantuan lagi Siapakah di antara kalian yang mau membantu orang tua ini untuk kembali pulang? Biar saya, yai, saud santri yang tadi menggendong orang tua tersebut Lalu santri muda itu dengan penuh rasa takzim menggendongnya keluar pondok pesantren Dengan hati-hati sesuai perintah Sheikhona Holil Setelah santri dan tamu orang tua itu keluar dari kawasan pesantren Sheikhona Holil berkata kepada santri-santrinya yang lain Santri-santriku, saksikanlah bahwa ilmuku telah dibawa santri itu Dan ternyata yang digendong oleh santri tersebut adalah Nabiullah Hidir yang bersilaturahmi kepada Sheikhona Holil Dan santri yang menggendongnya adalah Hadratus Sheikhyai Haji Hashim Asyari Muda Pendiri Nahdlatul Ulama Yang kemudian mewarisi keilmuan Sheikhona Holil Al-Bangkalani Diceritakan, ketika Hassan Al-Basri bercerama di hadapan jamaahnya Tiba-tiba datang seseorang yang matanya kehijau-hijauan Melihat yang demikian Hassan Al-Basri bertanya kepadanya Apakah memang begini engkau sejak dilahirkan oleh ibumu atau ini sebagai sebuah tanda Orang yang baru datang itu berkata Memangnya engkau kenal kepadaku, wahai Abu Said Hassan Al-Basri bertanya Siapa engkau sebenarnya? Lelaki itu memperkenalkan dirinya di hadapan semua jamaah yang ada di tempat itu Hassan Basri berkata lagi Tolong ceritakan bagaimana kisahmu Lelaki itu bercerita Dulu, aku mengangkut semua barang-barangku ke dalam kapal Aku pun berlayar menuju China Ketika sedang berlayar mengarungi lautan yang dalam Tiba-tiba angin bertiup kencang Terjadi ombak yang begitu hebat dan kapal yang aku naiki pun terbalik Rupanya ajalku belum tiba Aku dibawa oleh ombak ke tepian pantai Aku terdampar di satu pulau yang tidak didiami oleh manusia Empat bulan lamanya aku seorang diri di pulau itu Makanan tidak ada kecuali daun-daunan dan batang kayu yang lapuk Bahkan minuman pun tidak ada kecuali air mata yang senantiasa mengalir karena kesedihanku Tidak terdaya lagi menahan hidup seperti itu Aku pun bermaksud meninggalkan pulau itu dengan berenang menyeberangi lautan yang luas Ketika sudah berenang mendekati laut yang ombaknya landai Tiba-tiba di hadapanku sudah ada istana yang pintunya seperti perak Aku buka pintunya Rupanya di dalamnya ada kamar-kamar dan beberapa ruang tamu yang lengkap dengan perhiasan Di dalam istana itu juga ada beberapa buah peti yang dihiasi dengan permata Aku buka salah satu peti itu Aku dekati peti itu kemudian terasa semerbak aroma yang cukup harum Aku buka perlahan-lahan Rupanya di dalam peti itu ada mayat yang masih segar seperti orang tidur Aku tutup kembali peti itu kemudian aku keluar dari istana itu Baru saja turun dari tangga istana Aku bertemu dengan dua orang pemuda tampan dan sangat ramah Mereka bertanya siapa aku dan asal muasalku Mereka berkata Pergilah ke pohon itu Di bawah pohon itu ada taman yang indah Dan di situ ada orang tua yang sedang mengerjakan sholat Dia itu baik orangnya Ceritakan dirimu dan keadaanmu kepadanya Kemudian nanti dia akan menunjukkan jalan kepadamu Aku pun pergi ke pohon yang mereka tunjukkan itu Memang benar di bawahnya ada seorang lelaki tua yang sedang duduk berzikir Aku ucapkan salam kepadanya Kemudian dia pun menjawabnya Dia tanya siapa diriku kemudian aku pun menjelaskannya Dia tanya mengapa aku sampai di tempat itu Kemudian aku ceritakan semuanya Lelaki tua itu terdiam sejenak Lelaki tua itu terdiam sejenak merenungkan perjalananku dan macam-macam yang aku lihat sebelumnya Dia tanya lagi di mana kampungku kemudian aku ceritakan Kemudian lelaki itu berkata Kalau begitu duduklah dulu Aku duduk sambil memperhatikan lelaki tua itu Tidak lama kemudian datanglah kumpulan awan mendekati beliau Anehnya awan itu sanggup berbicara seperti manusia dengan mengucapkan Assalamualaikum ya wali Allah Beliau menjawab salam awan itu kemudian awan itu pun berhenti di hadapan beliau Beliau bertanya kepada awan itu Kemana engkau hendak pergi Awan itu menjawab Aku mau pergi ke kampung ini dan kampung ini Kemudian awan itu pun pergi seperti ditiup angin Datang lagi awan-awan yang lain dan kesemuanya berhenti di hadapan beliau Beliau bertanya lagi kepada awan yang datang kemudian Kemana engkau hendak pergi Awan itu menjawab Aku mau pergi ke Basrah Beliau berkata Kalau begitu turunlah dulu Awan itu turun dan berhenti di hadapan beliau Beliau berkata Bawa orang ini ke depan rumahnya dengan selamat Nampaknya awan itu sudah siap untuk membawaku Sebelum berangkat Aku bertanya kepada orang tua itu Demi Tuhan yang telah memuliakan engkau Tolong ceritakan kepadaku apa itu istana tadi Siapa dua orang pemuda itu dan siapa engkau Orang tua itu berkata Istana yang engkau lihat tadi adalah tempat para syuhada yang gugur di laut Orang-orang yang mati syahid di laut telah dibawa oleh malaikat Mayat para syuhada itu mereka masukkan ke dalam peti yang dihiasi dengan emas dan permata Disemprot dengan wangi-wangian dan mereka masukkan simpan di dalam istana seperti yang engkau lihat tadi Dua orang pemuda tampan yang engkau jumpai tadi adalah malaikat yang disuruh Allah untuk mengurus mereka pada waktu pagi dan petang Sedangkan aku ini adalah hidir Aku dahulu memohon kepada Allah supaya berkumpul dengan umat nabimu Muhammad Lelaki yang dibawa awan dan datang menjumpai Hasan al-Basri itu berkata lagi Sewaktu terbang bersama awan, aku terkejut karena melihat sesuatu yang mengejutkan Dan itulah sebabnya mataku seperti yang engkau lihat ini Mendengar yang demikian Hasan al-Basri berkata Sungguh mengagumkan pengalaman hidupmu Diriwayatkan oleh Saif dalam kitab Al-Futuh Bahwa satu jemaah berada bersama Sa'ad bin Abi Waqas Maka mereka melihat Abu Mahjan berperang Maka yang meriwayatkan ini pun menceritakan kisah Abu Mahjan secara panjang lebar Dari kesimpulan cerita-cerita mereka mengatakan bahwa Nabi Hidir masih hidup pada zaman itu Berkata Abu Abdullah bin Batah Bercerita kepada kami Shuaib bin Ahmad yang didengarnya dari ayahnya Dari Ibrahim bin Abdul Hamid, dari Galib bin Abdullah, dari Hasan al-Basri berkata Seorang lelaki berpaham ahlu sunnah wal jamaah berbeda pendapat dengan seorang lelaki yang tidak berpaham ahlu sunnah wal jamaah Mereka berdebat mengkaji masalah kodar Mereka berdebat di tengah-tengah perjalanan Masing-masing dari mereka mempertahankan pendapatnya dan berbantah-bantahan dengan suara keras Tetapi akhirnya mereka sepakat siapa yang duluan datang ke tempat mereka berhuja itu akan diangkat sebagai hakim di antara mereka Tidak lama kemudian muncullah seorang lelaki yang memikul barang sedangkan rambut dan pakaiannya lusuh dan jalannya menunjukkan seolah-olah dia sudah kelelahan Mereka berkata kepada lelaki itu Tadi kami berdebat tentang kodar dan masing-masing dari kami memberikan hujah dan dalilnya tetapi tidak tahu siapa di antara kami yang benar Kami sudah sama-sama sepakat bahwa siapapun orang yang mula-mula datang ke tempat ini maka akan kami angkat sebagai hakim Maka sekarang kami minta tolong kepada Tuhan untuk menghakimi kami Lelaki itu meletakkan barangnya kemudian duduk Setelah istirahat sejenak dan nafasnya sudah mulai tenang, dia berkata Kalau begitu duduklah kamu di sini Kemudian lelaki itu menghakimi mereka secara bijaksana Menurut Hasan Al-Basri lelaki yang mengadili mereka itu adalah Nabi Hidir Diriwayatkan oleh Hamad bin Umar, dari Asara bin Khalid, dari Jafar bin Muhammad, dari ayahnya, dari datunya Ali bin Hussein Katanya pembantu mereka pernah berlayar menaiki perahu Ketika dia hendak berlabuh tiba-tiba dia melihat di pantai ada seorang lelaki yang duduk sedang menerima hidangan makanan dari langit Makanan itu diletakkan di hadapannya kemudian dia pun memakannya Setelah dia kenyang, makanan itu diangkat lagi ke langit Pembantu yang merasa heran itu memberanikan dirinya untuk mendekati lelaki itu sambil bertanya kepadanya Siapakah engkau ini? Lelaki itu menjawab Aku adalah Hidir yang barangkali engkau sudah pernah mendengar nama itu Pembantu itu bertanya lagi Dengan amalan apakah didatangkan kepadamu makanan dan minuman ini dari langit Lelaki itu menjawab Dengan nama Allah yang Maha Agung Diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Al-Zuhdi Yang diterima dari Hamad bin Usamah, dari Masar, dari Ma'an bin Abdurrahman, dari Aun bin Abdullah, dari Utbah, dari Ibnu Masud Mengatakan Ada seorang lelaki di Mesir sedang bercocok tanam di kebunnya Ketika itu dia sedang gelisah dan sambil merunduk dia mengolah ladangnya Ketika dia mengangkat kepalanya, tiba-tiba dia melihat di hadapannya ada seorang lelaki sedang berdiri memperhatikan apa yang dilakukannya dan memandangi wajahnya Lelaki itu bertanya kepadanya Ku perhatikan dari tadi engkau murung dan gelisah, mengapa? Lelaki yang bercocok tanam itu berkata Tidak ada apa-apa Kemudian lelaki yang datang tadi berkata Dunia adalah kesenangan yang sedikit dan masanya sangat pendek Kesenangan itu dinikmati oleh orang baik dan orang jahat Sedangkan akhirat adalah kesenangan yang hakiki dan abadi Mendengar yang demikian, lelaki yang bercocok tanam itu berkata Sebenarnya saya sedih memikirkan keadaan kaum muslimin sekarang ini Orang yang datang itu berkata Allah SWT akan membebaskanmu dari kesusahan karena engkau rela memikirkan nasib kaum muslimin Coba pikirkan, siapakah orangnya yang meminta kepada Allah kemudian Allah tidak memenuhi permintaannya Siapakah orang yang doanya tidak terkabul? Siapakah yang berserah diri kepada Allah lalu Allah tidak melindunginya? Musir berkata Menurut para ulama orang yang memberi pengajaran itu adalah Nabi Hidir Ibn Hajar Al-Asqolani di dalam Fat Al-Bari Menyanggap pendapat orang-orang yang menganggap Nabi Hidir AS telah wafat Dan mengungkapkan makna hadis Yaitu urayan yang menekankan Bahwa Nabi Hidir AS masih hidup sebagai manusia Ia manusia mahsyias dikhususkan Allah Ruhnya lepas meninggalkan alam barzah berkeliling di alam dunia dengan jasadnya yang baru Mutajasidah Dalam hadis marfu dari Ibnu Umar dan Jabir Radiallahu Anhuma menyatakan Setelah lewat seratus tahun tidak seorang pun yang sekarang masih hidup di muka bumi Ibnu Al-Salah, Al-Salabi, Imam Al-Nawawi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqolani dan kaum sufi pada umumnya Demikian juga Jumhurul Ulama dan Ahl Al-Salah, orang-orang soleh Semua berpendapat bahwa Nabi Hidir AS masih hidup dengan jasadnya Ia akan meninggal dunia sebagai manusia pada akhir zaman Di dalam kitab Al-Asror Rabbaniyahu Al-Fuyudatur Rahmaniyah Karya Sheikh Ahmad Sawi Al-Maliki halaman 5 diterangkan yang artinya sebagai berikut Telah berkata guru dari guru-guru kami, Said Mustafa Al-Bakri Telah berkata Al-Alai di dalam kitab tafsirnya Bahwa sesungguhnya Nabi Hidir dan Nabi Ilyas AS hidup kekal sampai hari kiamat Dan dinukilkan Al-Mawardi bahwa dia adalah malaikat yang berjasad dalam rupa bentuk manusia Akan tetapi Al-Hafiz bin Abi Dihiyah menyerahkan saja perkara ini dengan katanya Kami tidak mengetahui adakah baginda malaikat atau Nabi atau hamba yang soleh yakni wali Di antara para komentator besar dan ulama hadis-hadis yang menyatakan bahwa Hidir AS masih hidup adalah Sarjana hadis terkenal Sey Al-Islam Takyuddin Abu Omar Ibn As-Salah Pelestari hadis besar Ibnu Al-Hajar Askalani Sarjana pelestari hadis besar Kamil Al-Hafid Abu Jafar Tahawi Pemuka agama dan pelestari hadis terkenal sarjana hukum Imam Suyuti Jalaladin Imam Rabbani, komentator besar Ibnu Kasir Ismail Hakibur Sefi, penulis komentari Ruhu Beyan dan sarjana besar Islam Bediu zaman Said Nursi Allah yang menghidupkan dan mematikan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia Al-Ghafir ayat 28 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikannya, kemudian dihidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan Al-Baqarah ayat 28 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Matikan dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan Quran Surah Yunus ayat 56 Di dalam bukunya yang berjudul, Mystical Dimensions of Islam, yang ditulis oleh penulisan Mary Simel, Nabi Hidir dianggap sebagai salah satu nabi dari empat nabi, hidup kembali setelah mati, dalam kisah Islam dikenal sebagai sosok yang tetap hidup atau abadi Tiga lainnya adalah Nabi Idris, Heno, Nabi Ilyas, Elia, dan Nabi Isa, Yesus Nabi Hidir abadi karena ia dianggap telah meminum air kehidupan, konon diketahui berasal dari segitiga bermuda Nabi Hidir disamakan dengan Seth Jorej, dikenal sebagai Elia versi muslim Orang muslim Arab biasa memanggilnya El-Khuder de Green Di antara pendapat awal para cendikiawan barat, Roduel menyatakan bahwa karakter Nabi Hidir dibentuk dari Yitro, karakter yang terbentuk dari Alkitab atau Wahyu Allah seperti yang terdapat dalam Alkitab Al-Quran Nabi Hidir AS selalu ada di setiap zaman, mengasuh, membimbing dan ilmunya yang diturunkan atau dititiskan, sama seperti Semar Badranaya Jadi Semar Badranaya adalah gambaran bayangan, wayang, dari sifat perilaku Nabi Hidir AS yang menjadi sinisihan pendamping atau pasangan Wahyu Dalam kisah literatur Islam, satu orang bisa bermacam-macam sebutan nama dan julukan yang telah disandang oleh Hidir Beberapa orang mengatakan Hidir adalah gelarnya yang lainnya menganggapnya sebagai nama julukan Hidir telah disamakan dengan Seth Jorej, dikenal sebagai elias versi muslim Para cendikiawan telah menganggapnya dan mengkarakterkan sosoknya sebagai orang suci, nabi pembimbing nabi yang misterius dan lain-lain Orang muslim Arab biasa memanggilnya Al-Khuder de Green Semasa pemerintah Iskandar Agung, Nabi Hidir diangkat menjadi wazir utama Konon, Raja Zulkarnain didatangi malaikat Raja menggunakan kesempatan pertemuan tersebut untuk bertanya perihal tentang jalan yang bisa ditempuh manusia supaya tidak mati hingga hari kiamat datang Malaikat menceritakan bahwa ada maul hayat air kehidupan Siapa saja yang dapat meminumnya walaupun sedikit dia tidak akan mati, kecuali nanti waktu sangka kalah ditiup Raja kesengsem dengan jawaban malaikat Malaikat pun menceritakan bahwa air tersebut berada di daerah kutub, sangat samar, hampir dikatakan gelap Raja bersama rombongan, tak terkecuali nabi Hidir, berusaha mencari air kehidupan tersebut Sayangnya, setelah lama mencarinya tidak kunjung pula air tersebut ditemukan Hanya nabi Hidir lah yang menemukan air tersebut kemudian meminumnya Itulah mengapa nabi Hidir tetap hidup hingga saat ini Kedatangan dan pertemuan dengan nabi Hidir memang tidak bisa dijadwalkan Ia datang tak diundang, pergi pun sesuka hatinya Dia hadir jika ada yang membutuhkan dengan niat tulus dan terkadang kedatangannya untuk menyadarkan orang yang didatangi Seperti yang dialami oleh Raja Besar di Balha Raja ini merupakan raja yang kaya banyak pengawalnya Suatu malam sang raja dikejutkan oleh suara di atas atap rumah Ketika ditanya orang yang berada di atas itu menjawab bahwa dia sedang mencari untanya yang hilang Seketika sang raja mengatakan aneh sebab mencari unta di atas atap Tetapi laki-laki itu malah menjawab kelakuan sang raja lebih aneh lagi Sebab mencari ridho Allah kok berbalut dengan kemewahan Begitu pula saat sang raja mengadakan sidang bersama punggawanya Tiba-tiba datang seorang laki-laki tanpa permisi Ketika ditanya apa keperluannya Sang laki-laki itu mengatakan bahwa istana ini hanya peristirahatan para kafilah Tentu saja sang raja marah sebab istana disebut sebagai tempat peristirahatan Ini bukan persinggahan para kafilah yang kelelahan Ini adalah istanaku Bentak sang raja merasa terhina Istanamu Sebelum engkau Siapa yang menempatinya? Bapakku Sebelum bapakmu Siapa yang punya? Kakekku Sebelum kakekmu Bapak dari kakekku Sekarang mereka berada di mana? Mereka sudah meninggal dunia Berarti tepat benar Tempat ini adalah persinggahan sementara saja Nanti sebentar lagi engkau juga akan meninggalkannya Kemudian orang itu hilang Ternyata orang itu tidak lain adalah Nabi Hidir yang datang memberi nasihat agar menyadari bahwa kehidupan dunia itu fana belaka Bukan tujuan utama setiap manusia beriman Lampu gantung di bawah kubah Hagia Sophia Selama berabad-abad, keyakinan tersebar luas bahwa Hidir hadir di sini dan memenuhi perannya sebagai pelindung bangunan Beberapa sarjana Turki dan penyair juga dikabarkan bahwa mereka telah bertemu Hidir di tempat ini Hidir adalah nama seorang anak cucu Adam alaihi salam yang taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ditangguhkan ajalnya Riwayat Ibnu Abbas Berikut ini akan diuraikan beberapa kesaksian orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi Hidir alaihi salam Dan disarikan dari beberapa sumber yang terpilih Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasalam Ketika Rasulullah sedang berada di dalam masjid Beliau mendengar orang berkata Ya Allah, tolonglah aku atas apa yang bisa menyelamatkan aku dari apa yang paling aku takuti Lalu Rasulullah bersabda Mengapa orang itu tidak menyertakan pasangan doanya ini Ya Allah, berilah kepadaku kerinduan orang-orang soleh yang paling mereka rindukan Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat Anas untuk mengatakan apa yang dikatakan itu kepada orang tersebut Setelah Anas menyampaikan kepadanya Orang itu berkata Ya Anas, katakan kepada Rasulullah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi kelebihan karunia kepadanya di atas para Nabi Seperti kelebihan kepada umatnya di atas umat para Nabi Seperti kelebihan bulan Ramadan atas bulan-bulan lainnya Dan memberi kelebihan hari Jumat atas hari-hari yang lainnya Lalu orang itu berdoa Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan umat yang dimuliakan ini Orang tersebut adalah Hidir, kata Anas Riwayat Ibnu Adi dalam Al-Kamil Abu Bakar As-Siddiq Pada waktu wafatnya Rasulullah s.a.w. tiba-tiba datanglah seorang laki-laki berjenggot lebat dan bertubuh tegap masuk ke dalam Lalu dia menundukan kepalanya sambil mencucurkan air mata Kemudian dia segera menemui para sahabat Nabi yang ada di sana dan berkata Sesungguhnya Allah s.w.t. telah menyediakan balasan pada setiap musibah Pengganti pada setiap yang hilang dan halifah pada setiap yang tiada Maka kembalikanlah segalanya kepada Allah dan berharaplah kepadanya Allah s.w.t. telah mempersiapkan segalanya untuk kalian Dan ketahuilah bahwasannya yang ditimpa musibah adalah orang yang tidak terpaksa Lalu orang itu pergi dan para sahabat saling bertanya siapakah gerangan orang tersebut Lalu Abu Bakar segera menjawab dia adalah Hidir Saudara Rasulullah Riwayat Bai Haki dari Anas bin Malik Umar bin Hatta Prodiyallahu Anhu Pada waktu Umar akan mensalatkan mayit tiba-tiba terdengar suara berbisik dari belakang Tunggu saya, wahai Umar Maka Umar menunggu dia hingga dia masuk ke dalam saf dan mulai bertakbir Dalam doanya Umar berkata Jika engkau mengazapnya berarti dia durhaka kepadamu Tetapi jika engkau mengampuni dia, maka sesungguhnya dia sangat membutuhkan rahmatmu ya Allah Setelah mayat dikuburkan, seorang laki-laki memperbaiki tanah kuburannya sambil berkata Beruntunglah kamu wahai penghuni kubur Jika kamu tidak menjadi orang yang mengaku, menyimpan atau menentukan Umar berkata, bawalah orang itu kemari Akan kutanyakan tentang salatnya dan pembicaraannya itu Maka seorang laki-laki pergi mencarinya Tetapi orang itu sudah tidak ada Kecuali hanya bekas telapak kakinya di tanah yang besarnya kira-kira satu hasta Lalu Umar berkata Demi Allah, dia itu hidir yang pernah diceritakan Rasulullah kepadaku Riwayat Muhammad bin Munkadir Ali bin Abi Talib karomaullahu wajahu Pada waktu aku sedang melakukan tawaf Tiba-tiba kulihat seorang laki-laki sedang bergantung pada kelambu kabah sambil berdoa Ya Allah, yang tidak direpotkan oleh sebutan-sebutan yang elok Dan tidak dialfakan oleh permintaan-permintaan yang banyak Dan tidak disibukkan oleh pengaduan-pengaduan yang bertubi-tubi Dicicipilah aku dengan dinginnya ampunanmu dan manisnya rahmatmu Ali berkata Wahai hamba Allah, ulangilah perkataanmu itu Kata orang itu Apakah anda mendengarnya? Ali menjawab Ya, lalu orang itu berkata Demi hidir yang jiwanya dalam genggaman Allah Siapa-siapa orang yang mengucapkan doa itu pada setiap selesai salat fardu Maka pasti dia akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya dari Allah SWT Sekalipun dosa-dosanya itu laksana bilangan pasir dan seperti butir-butir air hujan Atau bagaikan banyaknya daun-daun pepohonan Riwayat Al-Hatib dalam tarikh Baghdad dari Sufyan At-Sauri Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan adalah pendiri Masjid Jami, Damsyik Pada suatu malam dia hendak melakukan ibadah di dalam masjid Dan dia minta kepada semua yang biasa bangun malam Untuk membiarkan dia sendirian melakukan ibadah tanpa ditemani mereka Pada tengah malam dia datang ke masjid melalui pintu samping Tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki sedang salat di antara pintu saat dan pintu hadelra Al-Walid berkata Bukankah aku telah menyuruh kalian agar aku tidak ditemani Dan membiarkan aku sendirian di dalam masjid Mereka menjawab Ya Amirul Mukminin Dia itu hidir yang selalu datang salat di sini setiap malam Riwayat Ibnu Asakir dalam tarikh Damsyik Ibrahim At-Taimi Ibrahim At-Taimi seringkali melihat dan berkumpul dengan hidir Dia berkata Bahwasannya saya pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Lalu beliau bersabda kepadaku Segala riwayat tentang hidir itu adalah benar Karena dia adalah paling alimnya penduduk bumi ini Dan tokoh pengganti Wali Abdal Dan dia termasuk tentara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jundulah yang dipersiapkan Riwayat Ibnu Asakir dalam tarikh Bagdad Umar bin Abdul Aziz Aku melihat seseorang berjalan bersama Umar bin Abdul Aziz Sambil menggandeng tangannya Dalam hati aku bertanya Barangkali orang ini kurang normal Setelah dia selesai bersembahyang Aku bertanya kepadanya Siapakah gerangan orang yang menggandeng tanganmu Ya Amirul Mukminin Dia bertanya Apakah kamu melihatnya? Ku jawab Ya Dia berkata Dia itu hidir Tidak kulihat orang sesholi dia Dia yang selalu menghimbau aku Agar aku bersikap bijak dan adil Riwayat Abu Nuwaim Dalam Al-Hiyah Dan Abi Sufyan dari Siribin Yahya Dari Ribah bin Ubaidillah Ibrahim Al-Hawash Dalam perjalananku Aku merasa sangat haus Sehingga aku terjatuh pingsan Tak sadarkan diri Tiba-tiba aku merasakan Ada percikan air pada wajahku Setelah ku buka mataku Kulihat seorang pemuda Tampan menunggang seekor kuda Berpakaian hijau Dan memakai sorban berwarna kuning Memberi minum kepadaku Sambil berkata kepadaku Naiklah di belakangku Tidak berapa lama dari itu Aku sudah sampai di Madinah Dia berkata kepadaku Turunlah dan sampaikan salamku Kepada Rasulullah SAW Katakanlah kepada beliau Bahwa hidir menyampaikan salam Riwayat Nabhani dalam kitab Jami Karamatil Auliyah Bishir Al-Hafi Aku mempunyai sebuah kamar khusus Untuk tempat ibadahku Aku keluar dan mengunci pintunya Sedangkan kunci ada di tanganku Setelah aku kembali Tiba-tiba kulihat seorang laki-laki Sedang bersembah yang di dalam Lalu dia berkata Jangan takut aku ini saudaramu Hidir Aku berkata Ajarilah aku sesuatu Dia berkata Bacalah astagfirullah min kuli syain Dan astagfirullah min kuli akdin Riwayat An-Nabhani dalam kitab Jami Karamatil Auliyah Abdul Hakim At-Turmuzi Abu Bakar Al-Warak Murid dari Abdul Hakim At-Turmuzi berkata Bahwasannya Hidir alaihi salam Sering datang menjumpai gurunya Pada setiap hari ahad Dan mereka saling berbincang-bincang Tentang beberapa kasus Atau hal keadaan Al-Hujuwairi selanjutnya Menceritakan bahwa Abu Bakar Al-Warak berkata Muhammad bin Ali Al-Hakim Pernah memberikan kertas Kepadaku sambil berkata Lemparkan kertas ini ke dalam laut Tetapi aku tidak melaksanakan perintahnya Dan kertas itu kusimpan di lemari rumahku Karena hatiku dihantui rasa was-was Kemudian aku pergi mendatangi Al-Hakim Dan kukatakan bahwa Aku sudah melemparkan kertas itu Maka dia bertanya kepadaku Apa yang kamu dapatkan? Ku jawab Tidak ku dapati sesuatu apapun Katanya Kalau begitu Tentu kamu tidak melemparkan kertas itu Maka kembalilah Dan lemparkan kertas itu ke laut Kemudian aku kembali Dan ku lemparkan kertas itu Kedalam laut Setelah rasa was-was lenyap Dari perasaanku Tiba-tiba air laut itu terbelah Dan muncullah sebuah kotak Dalam keadaan terbuka Kemudian ku dekati kotak itu Dan ku tutup Lalu aku kembali kepada Al-Hakim Dan menceritakan apa yang terjadi Dan dia berkata Nah, kalau sekarang kamu benar-benar telah melemparnya Aku bertanya Wahai guruku Apakah rahasia semua ini? Dia menjawab Aku telah mengarang beberapa buku Tentang usyul dan komentarnya Tetapi sangat sulit dipahami Dan tidak dimengerti Maka Hidir meminta Kepadaku naskah-naskah tersebut Kemudian Allah SWT Memerintahkan air Untuk menyampaikannya Kepada Hidir Riwayat Al-Hujawairi Dalam Kasih Film Mahjub Abdul Malik At-Tabari Tajul Islam Abu Sa'ad As-Samani Berkata Aku pergi menunaikan ibadah haji Bersama ayahku Setelah usai melaksanakan ibadah haji Ayahku mengajakku pergi ke rumah Abdul Malik At-Tabari Katanya Aku dengar dari salah seorang sufi terkemuka Bahwa dia pernah duduk-duduk di dalam Masjidil Haram Bersama Sheikh Abdul Malik At-Tabari Tiba-tiba seseorang masuk dari pintu masjid Dan berkata kepada Sheikh Abdul Malik At-Tabari Apakah besok pagi kita akan pergi ke Madinah Sheikh Abdul Malik At-Tabari menjawab Iya Orang-orang bertanya kepada Sheikh Malik Siapakah laki-laki tersebut Dan dijawab oleh Sheikh Malik Bahwa laki-laki itu adalah Hidir AS Riwayat Ibnu Munawir Abu Bakar Al-Katani Dia adalah seorang tokoh terkemuka Seorang alim yang punya karisma dan kuat bermujahadah Di antara mujahadahnya yang sulit ditiru orang biasa adalah Dia senantiasa dalam keadaan suci dalam satu hari satu malam Berdiam di bawah kubah Masjidil Haram selama 30 tahun dan tidak pernah tidur Pada suatu hari Seorang laki-laki berwibawa masuk melalui pintu Abisyaibah Lalu mendekatinya dan memberi salam kepadanya sambil berkata Hei Abu Bakar Mengapa Anda tidak pergi ke makam Ibrahim bersama orang-orang yang sedang mendengarkan pelajaran hadis Nabi Abu Bakar mengangkat kepalanya dan berkata Wahai guruku kebanyakan hadis-hadis yang disampaikan mereka itu semuanya tanpa sanat Sedangkan aku dapat menjelaskan dari sini dengan sanat-sanatnya yang panjang Orang itu bertanya Dari siapa Anda mendengarnya Abu Bakar menjawab Allah SWT sendiri yang mengajarkannya ke dalam hatiku Coba buktikan hal itu kepadaku Kata orang itu Jawab Abu Bakar Buktinya adalah bahwa kamu adalah hidir alaihi salam Riwayat Ibnu Munawir Abu Abbas Al-Kasab Ketika Syekh Abu Abbas berada di Naisabur Tiba-tiba datang seorang laki-laki kepadanya sambil berkata Aku ini orang asing Datang ke kota ini yang ku dapati penuh dengan seruanmu Dengan jagamu dan karamatmu Maka sekarang ini aku ingin agar kamu memperlihatkan salah satu di antara itu kepadaku Syekh menjawab Bukankah yang Anda lihat ini adalah satu dari karomah? Bahwasannya Abu Kasab mempelajari ilmu ini dari ayahnya Dan dia melihat kecerdasan otaknya Maka dia dikirim ke Bagdad Lalu dipertemukan dengan Syekh As-Shibli Yang selanjutnya Syekh As-Shibli mengirimnya ke Mekah Lalu ke Madinah Kemudian ke Baitul Maqdis Dan Allah SWT mempertemukannya dengan Hidir Sehingga hatinya terpaut dalam cinta kepadanya Dan bersahabat intim dengannya hingga ia kembali lagi ke tempat ini Riwayat Ibnu Munawir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Pada waktu aku pertama kali memasuki kota Irak Hidir datang menemui aku Lalu memberi isyarat kepadaku Agar aku mematuhi apa yang diperintahkannya kepadaku Katanya Duduklah kamu di tempat ini Dan jangan beranjak sedikit pun Hingga aku datang kembali kemari Maka aku duduk di tempat itu selama 3 tahun Pada tahun pertama Hidir datang menjengukku dan berkata Teruskan saja tinggal di tempat ini Sampai aku datang lagi menjengukmu di sini Demikianlah Aku duduk di atas puing-puing reruntuhan kota Madain Pada tahun pertama aku tidak makan Kecuali rerumputan saja Dan tidak pernah minum air Walaupun hanya seteguk Pada tahun kedua Aku tidak makan walaupun rerumputan Tetapi hanya minum air saja selama 1 tahun Dan pada tahun ketiga Makan, minum dan tidur Dapatku tahan Dan sama sekali tidak kulakukan Pada suatu malam dan udara Sangat dingin laksana salju Aku mencoba memejamkan mataku Di atas reruntuhan istana Kaisar Persia Di kota itu juga Anehnya pada malam itu Aku bermimpi basah sebanyak 40 kali Dan setiap kali bermimpi Aku segera mandi wajib Maka pada malam itu juga Aku mandi wajib sebanyak 40 kali Agar aku tetap dalam keadaan suci Setelah mandi yang terakhir Aku segera bangun dan berdiri Melakukan ibadah Supaya tidak tertidur lagi Riwayat Abu Suud Al-Haraimi Dalam Kolait Al-Jawahir An-Nuri An-Nuri seringkali berkumpul bersama Hidir Dan mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan olehnya Tempat pertemuan mereka Biasanya di dalam masjid di pintu Faradis Dalam masjid Damsyik Yang sekarang dikenal dengan kuburan Sayyidah Rukayah Riwayat Muhammad Amin Al-Umari Muhammad Syah An-Naksyabandi Seorang sahabat dekat Syah pada suatu hari Bermaksud untuk menemuinya di rumahnya Setibanya di sana Ia mendapatkan Syah sedang berbincang-bincang Dengan seorang laki-laki di kebunnya Tapi ia sendiri tidak mengenal siapa teman Berbicara Syah tersebut Setelah memberi salam Laki-laki itu mundur ke pinggir kebun Lalu dia bertanya kepada Syah yang dijawab Dia itu Hidir Dua atau tiga hari setelah itu Ia mendapatkan Syah sedang asyik berbicara Dengan laki-laki itu lagi Tetapi dua bulan kemudian Ia bertemu dengan laki-laki itu Di pasar Bukhoro Dia tersenyum kepadanya Maka ia mengucapkan salam kepadanya Lalu dia memeluknya dan menanyakan halnya Setelah ia kembali dan memberitahukan kepada Syah Maka dikatakan kepadanya bahwa Ia sebenarnya telah bertemu dengan Hidir di pasar itu Riwayat Al-Hani dalam Al-Hadaq Al-Wardiyah Fihaka'ik Ajla An-Naksyabandiyah Abul Hasan As-Shazili Syekh Abul Hasan berkata Aku bertemu dengan Hidir di Padang Sahara Lalu dia berkata kepadaku Hei Abu Hasan semoga Allah menyertai dirimu Dengan kehalusan yang indah Sesungguhnya kamu memiliki sahabat baik Di rumah maupun di dalam perjalanan Riwayat Ibnu Atta dalam Latef Al-Minan Abu Suud bin Shibli Abu Suud sedang menyapu di madrasa gurunya Yaitu Sheikh Abdul Qadir Jailani Tiba-tiba di depannya telah berdiri hidir Dan memberi salam kepadanya Maka Abu Suud mengangkat kepalanya Dan menjawab salamnya Kemudian ia kembali melakukan pekerjaannya Dan tidak memperdulikan Hidir Maka Hidir berkata kepadanya Kenapa kamu tidak memperdulikan aku Seolah-olah kamu tidak mengenalku Jawab Abu Suud Aku kenal kepadamu Hidir kan Kamu tahu bahwa aku sedang sibuk berkhidmat kepada guruku Setelah Hidir memberitahukan hal itu Kepada Sheikh Abdul Qadir Jailani Dia menjawab Memang dia tidak mau meninggalkan Dan keutamaannya untuk yang lain Riwayat Muhyiddin dalam Futuhat Abu Abdillah Al-Qurashi Istri Al-Qurashi pergi meninggalkan suaminya sendirian Di dalam kamar karena dia sedang sakit Tidak jauh dia melangkahkan kakinya Tiba-tiba ia mendengar suaminya sedang berbicara dengan seseorang Maka dia kembali dan menanyakan kepada suaminya Siapakah teman suaminya itu Jawabnya Dia Hidir datang memberikan buah zaitun Kepadaku sebagai obat penyakitku ini Dari Tanah Nejat Tapi aku menolaknya Riwayat Ibnu Atta Dalam Al-Minan Muhyiddin Ibnu Arabi Dan Abul Abbas Al-Arabi Ketahuilah wahai wali yang dikasih Allah Bahwasannya wali Autat Pasak Adalah Hidir sahabat Musa Al-Isalam Dia diberi umur panjang Sampai sekarang Dan kami mempercayai orang-orang Yang pernah melihat dia Serta menyepakati akan hal ihwalnya Yang penuh keajaiban itu Di sebuah jalan menuju rumahku Aku bertemu dengan seseorang yang tidak aku kenal Lalu dia mengucapkan salam kepadaku Sambil berkata Wahai Muhammad benar Sheikh Abul Abbas Al-Arabi Ku jawab Iya Setelah ku beritahukan kepada guruku Dia berkata bahwa yang ku temui di jalan itu adalah Hidir Pernah pula pada suatu ketika aku berada di Tunis Sedang naik perahu dalam keadaan sakit perut Sementara penumpang lainnya pada tidur nyenyak Maka aku berdiri di pinggir perahu Sambil melihat lautan yang luas itu Tiba-tiba ku lihat seorang dari kejauhan Di bawah sorotan sinar bulan Purnama Sedang menundukkan kepalanya pada permukaan air Setelah perahu semakin dekat kepadanya Nampak dia sedang berdiri pada sebuah kakinya Sedang kakinya yang kiri diangkat ke atas Anehnya kakinya itu tidak basah dengan air Demikian pula setelah satu kakinya diangkat Nampak tidak ada air yang melekat Setelah memberi salam kepadaku Dan berbicara seperlunya dia pergi ke tepi pantai Mencari tempat berlindung di bawah menara Dia hanya memerlukan dua langkah untuk menuju ke menara itu Padahal jaraknya sekitar 2 mil dari pantai Dari bawah menara jelas suaranya Ku dengar sedang bertasbih kepada Allah SWT Sesampainya di daratan kota Tunis pada malam hari Aku bertemu dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadaku Bagaimana halmu semalam bersama hidir di tengah lautan Apa yang dibicarakannya kepadamu dan apa yang kamu bicarakan kepadanya Tidak berapa lama sesudah peristiwa itu Aku berjalan-jalan di tepi pantai bersama dengan temanku Yang paling tidak mempercayai hal-hal yang luar biasa Atau keajaiban orang-orang solih wali Ketika kami masuk ke dalam sebuah masjid untuk melakukan salat zuhur Dan di sana aku bertemu dengan orang yang pernah bertemu denganku di tengah laut Yang katanya bernama hidir itu Kemudian dia mengambil tikar di mihrab masjid Dan digelar di udara setinggi tujuh hasta dari tanah Lalu dia berdiri di atas tikar dan melakukan salat sunat Aku berkata pada temanku Coba lihat itu bagaimana menurut pendapatmu Jawabnya, datangilah dia dan tanyakan kepadanya Segera aku datangi dia Selesai dia melakukan salat sunat Ku ucapkan salam kepadanya Dan ku sampaikan keherananku Ku melihat semua yang telah kulihat ketika berada di hadapannya Dia berkata kepadaku Wahai kawanku Yang kulakukan ini adalah sebagai jawaban bagi temanmu Yang tidak mempercayai hal-hal di luar kebiasaan Karomah itu Lalu ku tanyakan kepada temanku itu Bagaimana menurutnya sekarang Tetapi dia hanya menjawab Apa yang dilihat mata adalah apa yang dikatakan Riwayat Ibnu Arabi dalam Al-Futuhat Nabi Hidir hadir dalam pengurusan jenazah Nabi SAW Apabila Rasulullah baru saja wafat Diriwayatkan ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib Rodi Allahu Anhu Meletakkan jasad baginda di atas tempat tidur Tiba-tiba terdengar satu suara gaib dari sudut rumah Berseru dengan nada yang tinggi Jangan kamu mandikan jenazah Muhammad Karena ia adalah suci Lagi pula ia membawa kesucian Sayyidina Ali merasa curiga lalu bertanya Siapa kau? Bukankah Rasulullah menyuruh kami memandikannya? Kemudian terdengar pula suara gaib yang lain berseru Hai Ali Mandikanlah beliau Suara gaib yang pertama itu adalah suara iblis yang terkutuk Karena dengki terhadap Nabi Muhammad Dan bermaksud supaya Muhammad dimasukkan ke dalam liang kuburnya Tanpa dimandikan Kata Sayyidina Ali pula Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan Karena engkau telah memberitahu bahwa suara itu adalah iblis Siapa dirimu sebenarnya? Aku adalah Hidir Aku datang untuk menghadiri jenazah Nabi Muhammad SAW Jawab suara itu Kemudian Sayyidina Ali pun memandikan jenazah Rasulullah Sedang Al-Fadal bin Abbas dan Usman bin Zaid mengambil air Dan malaikat Jibril datang membawa harum-haruman dari surga Mereka mengkafankan dan menguburkan baginda Rasul di kamar rumah Siti Aisyah Pada malam Rabu dan ada yang mengatakan pada malam Selasa Pertemuan Nabi Hidir dan Ibrahim bin Adham Siapa Ibrahim bin Adham itu? Beliau adalah seorang Raja Balkeh yang meninggalkan istana untuk menjadi seorang Sufi Pada saat ketenaran Ibrahim bin Adham sudah tersebar luas Dia meninggalkan gua pertapaannya dan pergi menuju Mekah Dialah salah seorang Sufi teladan umat Islam yang terkenal Naga pun bersujud di hadapannya Dikisahkan, di tengah padang pasir Ibrahim berjumpa dengan seorang tokoh besar agama Yang mengajarkan kepadanya nama-nama teragung dari Allah SWT Dengan nama yang teragung itulah Ibrahim menyebut Allah Dan sesaat kemudian ia dikaruniai bertemu dengan Nabi Hidir AS Ibrahim, kata Nabi Hidir AS Saudaraku Daud lah yang mengajarkan kepadamu nama-nama teragung dari Allah SWT itu Kata Nabi Hidir AS lebih lanjut Ha, jadi yang tadi adalah Nabi Daud AS yang menjumpai Ibrahim bin Adham Kemudian mereka berbincang-bincang mengenai berbagai masalah Dari perbincangan itulah Ibrahim menyerap berbagai ilmu hakiki Dengan seizin Allah, Nabi Hidir adalah manusia pertama yang telah menyelamatkan Ibrahim Selanjutnya, perjalanan diteruskan menempuh ganasnya padang pasir Sesampainya di Zatul Irk, Ibrahim bertemu dengan 70 orang yang berjubah kain perca tergeletak mati Dan darah mengalir dari hidung dan telinga mereka Ibrahim berjalan mengitari mayat-mayat tersebut Dan ternyata salah seorang dari mereka masih hidup Anak muda, apakah yang telah terjadi? Tanya Ibrahim Orang itu menjawab Wahai manusia, beradalah di dekat air dan tempat salat Janganlah menjauh agar engkau tidak dihukum Tetapi jangan pula terlalu dekat agar engkau tidak celaka Tidak seorang pun boleh bersikap terlampau berani di depan Sultan Takutilah sahabat yang membantai dan memerangi para peziarah ke tanah suci Seakan-akan mereka itu orang-orang kafir Yunani Siapakah kalian? Tanya Ibrahim Kami adalah rombongan sufi yang menembus padang pasir dengan berpasrah kepada Allah Dan berjanji tidak akan mengucapkan sepatah kata pun di dalam perjalanan Kecuali hanya mengingat Allah SWT Dan kami tidak peduli kepada sesuatu pun selain kepadanya Jawab orang itu Nabi Hidir adalah sosok Nabi yang mendapatkan anugerah umur panjang dari Allah SWT Namanya sering menjadi misteri di kalangan masyarakat awam Tapi bagi para kekasih Allah Sosok Nabi Hidir adalah wujud nyata yang bisa datang kapan saja Makanya, para kekasih Allah banyak yang bisa bertemu Nabi Hidir sekaligus berguru kepada beliau Salah satu kisah tentang Nabi Hidir dan para kekasih Allah dijelaskan dalam kitab Imam Ghazali mengisahkan bahwa Syekh Bisir pernah bertemu dengan Nabi Hidir Beliau berkata kepada Nabi Hidir Wahai Nabi Hidir, berdoa lah kepada Allah untuk diriku Nabi Hidir pun berdoa Semoga Allah memudahkanmu agar kamu selalu taat kepadanya Kemudian Syekh Bisir berkata lagi Tambahkanlah doamu untukku wahai Nabi Hidir Nabi Hidir pun berdoa Semoga Allah menutupi taatmu kepadanya Makna dari doa Nabi Hidir kedua Adalah agar orang lain tidak mengetahui ketaatan Syekh Bisir kepada Allah Hanya Allah saja yang tahu Selain Syekh Bisir Ada salah satu dari beberapa ulama salaf yang sangat rindu ingin bertemu dengan Nabi Hidir Ia pun selalu berdoa kepada Allah agar mempertemukannya dengan Nabi Hidir sekali saja Ia ingin Nabi Hidir mengajarkan kepadanya tentang perkara yang sangat penting di dunia ini Pada suatu ketika Allah membukakan hijabnya sehingga ia bisa bertemu dengan Nabi Hidir Karena tidak kuasa akan rasa rindu yang membara Ia pun segera mengungkapkan permintaan hatinya kepada Nabi Hidir Wahai Abu Abbas Nabi Hidir Ajarkanlah aku sesuatu yang mana ketika aku mengucapkannya Maka tertutuplah hati para makhluk Sehingga tidak ada seorang pun yang tahu akan kebaikan dan keluasan agamaku Kemudian Nabi Hidir mengajarkan sebuah doa kepadanya sebagai berikut Ya Allah selimutilah kepadaku tebalnya tutupmu Selimutilah aku dengan kain hijabmu Jadikanlah aku sebagai simpanan gaibmu Seorang yang tidak dikenal Dan halangilah diriku dari hati para makhluk Kemudian Nabi Hidir pun menghilang entah kemana Dan ia pun tidak lagi rindu pada Nabi Hidir setelah pertemuan itu Namun Ia selalu mengucapkan doa yang diajarkan Nabi Hidir kepadanya setiap hari Diceritakan bahwa doanya telah benar-benar terkabulkan Ia mendapatkan ujian hidup Ia menjadi seorang yang hina di mata orang lain Para orang kafir Dimi menganggap rendah Bahkan sering menyuruhnya untuk melakukan sesuatu demi mereka Para anak-anak kecil mengolok-olok dan mempermainkannya Namun Baginya suatu kenikmatan adalah bersih dan kuatnya hati di dalam kehinaan Dan menyamarkan diri dari pandangan orang lain Ini adalah keadaan para wali dan kekasih Allah Meski mereka rendah di hadapan manusia namun mulia di hadapan Tuhannya Sungguh tertipu bagi mereka yang mengaku sebagai ulama dan kiai Mereka merasa senang karena dihormati Mereka merasa nyaman karena terkenal Mereka merasa lega karena menjadi seorang yang ahli beribadah Sesungguhnya kemuliaan itu jika mulia di hadapan Allah Orang yang mulia di hadapan makhluk belum tentu mulia di hadapan Allah Kisah sangat menarik ini tertera dalam kitab Ihya Ulu Mudin karya Imam Ghazali Jus 4, halaman 236-237 Semoga kita selalu dalam naungan hidayah Allah SWT Kisah kedua Suatu hari Imam Ali Zainal Abidin Asajad bin Hussein bin Ali bin Abu Talib sedang di majlisnya Tiba-tiba datang orang yang tidak punya sopan santun masuk ke depan sambil melirik ke arah Imam Ali Zainal Abidin dan langsung berbicara Taukah kalian bagaimana cara yang benar mengerjakan sholat Orang di majlis marah melihat tamu tadi undang ini dan berdiri untuk memberikan pelajaran Namun Imam Ali Zainal Abidin melarang dan menenangkan Imam Ali Zainal Abidin berkata Duduk dan tenangkan diri kalian Kemudian Imam Ali Zainal Abidin menengok ke arah orang tersebut dan berkata Aku tahu bagaimana mengerjakan sholat yang engkau maksudkan itu Orang itu berkata Ada berapa perkara yang diwajibkan atasmu Imam Ali Zainal Abidin menjawab Tujuh perkara Yaitu Kesucian Menutup aurat Tempat sujud yang suci Mengetahui waktu Mengetahui jumlahnya Pakaian harus suci Dan menghadap qiblat Orang itu bertanya lagi Dengan niat apa keluar rumah Imam Ali Zainal Abidin menjawab Dengan niat berziarah Orang itu berkata Dengan niat apa ketika anda masuk ke masjid Imam Ali Zainal Abidin menjawab Niat ibadah Orang asing itu berkata lagi Dengan niat apa anda kerjakan sholat Imam Ali Zainal Abidin menjawab Dengan niat berpindah dan hikmat khusyuh Menghadap Allah Orang itu bertanya lagi Dengan niat apa anda ketika niat berhikmat itu Imam Ali Zainal Abidin menjawab Dengan niat sebagai abdi atau hamba yang menghamba Bertauhid mengakui ketuhanannya Dan mengesakan serta menyucikan Allah Sebagai satu-satunya zat yang layak untuk disembak Orang itu bertanya lagi Dengan cara apa anda menghadap qiblat Imam Ali Zainal Abidin menjawab Dengan tiga wajib dan tiga sunnah Menghadap qiblat, niat, dan takbiratul ihram Ketiga pekerjaan ini hukumnya wajib Dan mengangkat tangan hukumnya sunnah Jumlah takbir ini seluruhnya Sembilan puluh dan lima daripadanya Bersifat wajib sedangkan sisanya sunnah Orang itu bertanya lagi Apa argumen sholatmu? Imam Ali Zainal Abidin menjawab Saat kita berdiri mata melihat tempat sujud Sedang selanjutnya sesuai yang tadi telah aku jelaskan Orang itu bertanya Apa tahrim penghormatan sholat itu? Imam Ali Zainal Abidin menjawab Takbir Orang itu bertanya lagi Apa tahrim sholat itu? Imam Ali Zainal Abidin menjawab Salam Orang itu bertanya lagi Apa dasar penyebab diterimanya sholat itu? Imam Ali Zainal Abidin menjawab Mengetahui hak-hak wilayah kami Yaitu Mencintai kami dan menolak musuh-musuh kami Orang itu berkata Luar biasa Tak satupun ada alasanku yang menyalahkan apa yang anda berikan padaku Lalu ia pergi keluar dan berkata Sungguh Allah maha mengetahui dimana dan kepada siapa dia harus menempatkan wujud amanat risalahnya Setelah itu orang-orang di majlis bertanya Siapa orang luar biasa itu wahai imam? Imam Ali Zainal Abidin berkata Nabi Hidir Dikutip dari kitab sir asolah Qasim Zadmin Al-Bihar Kisah ketiga Abdul Karim Al-Jili menulis Aristoteles Murid Plato Mengabdi dan belajar banyak sekali ilmu pengetahuan pada Nabi Hidir Ia adalah salah satu santrinya Insan Kamil 2 per 117 Aristoteles dan Nabi Hidir Nabi Musa diminta Tuhan menemui seseorang Nabi Hidir Di sebuah pantai Majma' al-Bahrain Dua lautan dengan rasa air yang berbeda Tawar dan asin Keduanya bertemu tetapi tidak bercampur Di antara keduanya ada ruang Barzak Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing Quran Surah Ar-Rahman 19-20 Di situ ada air yang disebut Ma'al Hayah Air kehidupan Plato mengatakan Siapa saja yang minum air dari air kehidupan ini Tak akan mati selamanya Menurut Abdul Karim Al-Jili Plato telah sampai ke tempat ini dan minum air tersebut Dia hidup sampai hari ini Aristoteles Atas saran Plato Gurunya itu Berangkat menuju Majma' al-Bahrain Iskandar Agung Muridnya ikut serta dengan diiringi para pengawal Dalam perjalanan menuju pantai itu Mereka bertemu seorang pemuda yang dikemudian hari dikenal sebagai Hidir Ia bergabung bersama mereka Dalam perjalanan Aristoteles dan Hidir Hidir memisahkan diri Iskandar dan para pengawalnya terus berjalan sampai melewati Maraj al-Bahrain Mereka tidak mengetahui tempat itu Padahal itu yang dituju Mereka terus berjalan tanpa arah dan kebingungan lalu berhenti Sementara Hidir berhenti dan Aristoteles pun mengikutinya Berhenti di tempat itu pertemuan dua lautan Aristoteles melihat Hidir minum ma'al hayat air kehidupan Ia ikut minum Ia juga menyaksikan Hidir berjalan di atas air laut Mandi dan berenang serta keanehan-keanehan lainnya Aristoteles menyimpan dan merahasiakan keanehan-keanehan itu Ia tak pernah menceritakannya kepada muridnya Alexander the Great Raja Makedonia itu Kecuali sesudah Iskandar kembali Aristoteles berhari-hari bersama Hidir Ia belajar banyak sekali ilmu pengetahuan dari Sang Nabi Seperti gurunya Aristoteles juga masih hidup hingga hari ini Berkat minum air kehidupan itu Ditulis oleh Kiai Haji Hussein Muhammad Kisah keempat Berkenaan dengan makam tua yang baru saja diketemukan oleh Mohdoufar Pekerja di makam Syekh Baba Mamed Sanfui Didekat makam Syekh Baba Mamed Sanfui di daerah Trikora 4 Bintan Berikut inilah penjelasannya Dahulu, wilayah ini dipimpin oleh seorang Jenderal Cina Setelah daerah ini ditaklukkan oleh Mahapati Gajah Mada Sang Jenderal tetap diberi izin untuk memerintah daerah yang aman damai ini Saat itu, tempat ini merupakan sebuah pasar besar yang banyak pertokoan Hiruk pikuk perdagangan yang tiada henti Layaknya sebuah pelabuhan internasional Dan semua orang mengenal adanya seorang ulama besar yang bernama Syekh Baba Mamed Sanfui Syekh Baba Mamed Sanfui terkenal sebagai tokoh lintas agama Seorang tokoh pemersatu masyarakat Semua orang hormat pada beliau Semua orang suka pada beliau Semua orang membutuhkan beliau Termasuk sang pemimpin wilayah ini Dialah sang Jenderal Cina tersebut Walaupun saat itu sang Jenderal ini masih menganut agama Buddha Sang Jenderal Cina ini mendapatkan kepercayaan dari sang Mahapati Gajah Mada Majapahit Untuk tetap menjadi adipati Uban daerah ini Uban berasal dari Apuan Yang berarti tokoh yang dikultuskan Dan sang Jenderal Cina ini sangat salut pada kebijakan Majapahit Dan beliau pun mempertahankan tempat ini atas kebijaksanaan kerajaan Majapahit Dan dengan dipilihnya beliau menjadi pemimpin daerah ini Terciptalah suasana aman dan damai Sebab beliau memerintah dengan sangat adil dan bijaksana Walaupun beliau saat itu masih menganut agama Buddha Namun rasa hormat dan tazimnya kepada Sheikh Baba Mahomet Sanfu'i sungguh luar biasa Wibawa Sheikh Baba ini memang luar biasa Jangankan manusia biasa Makhluk gaib pun dari bangsa jin dan saitan pun turut merasakannya Tak mampu menembus diri pribadi Sheikh Baba Mahomet Sanfu'i radius beberapa ratus meter Perasaan hormat dan tazim yang dirasakan oleh sang Jenderal Adipati daerah ini Kepada Sheikh Baba membuat beliau seringkali larut dalam tangis sampai berhari-hari Dalam hati beliau berkata Aku ini seorang Jenderal Perang Penguasa daerah ini Tapi mengapa ya aku kau merasa sangat takut pada Sheikh Baba Mahomet Sanfu'i Mendengar namanya saja aku merasa gemetar Apalagi jika aku berhadapan dengan beliau Aku merasa seakan-akan badanku lemas tak bertulang Dan anehnya Semua orang dari agama apapun senang dan tunduk pada beliau Termasuk aku Sang Jenderal ini kemudian teringat pada pesan dari Mahapati Gajah Mada Kamu memimpin di sini Jangan memandang rendah agama lain Junjunglah siapa-siapa yang ditokohkan oleh lingkungannya menurut agamanya Pimpinlah rakyat agar masyarakatnya selalu sejalan seirama Syahdan Di suatu malam yang hening Saat itu sang Jenderal dalam pecat tangis yang luar biasa Dan tiba-tiba saja muncul seorang tamu yang tidak diundang nongol di hadapan sang Jenderal Sang tamu ini lalu bertanya Wahai Jenderal Kamu kok menangis terus berhari-hari ini mengapa Ada apa Masih larut dalam tangisannya Sang Jenderal menjawab pertanyaan tamunya itu Aku ini harus bagaimana dengan Sheikh Baba Mahomet Sanfu'i Bantulah aku wahai tamuku Kedatanganmu ini sungguh pada saat yang tepat Walaupun kamu datang pada tengah malam seperti ini Si tamu misterius ini kemudian menjawab Ikutilah apa yang aku ucapkan Dan besok kamu ceritakan kedatanganku ini kepada Sheikh Baba Mahomet Sanfu'i Sang tamu tersebut kemudian menuntun sang Jenderal mengucapkan dua kalimat syahadat Dan langsung hilang dari pandangan sang Jenderal Tak pelak lagi Sang Jenderal sangat terperanjat Kaget setengah mati Mimpikah saya Siapa tamu yang berjubah hitam barusan ini Kemana orangnya Kok hilang begitu saja Dengan rasa penasaran yang menggunung Sang Jenderal mencari kesana kemari sosok yang barusan menjadi tamunya tersebut Beliau kelilingi rumahnya yang besar dan megah Maklum Beliau adalah seorang penguasa daerah ini Setiap lorong dan setiap tempat Beliau cermati untuk menemukan keberadaan si tamu misterius yang memakai jubah hitam itu Hingga sampai pagi beliau terus mencari keberadaannya Namun sosok tersebut tak kunjung dapat ditemukannya Bahkan setiap jumpa dengan abdi dalam maupun pengawal penjaga rumah beliau ini Beliau tanya Namun semua menggeleng Dan akhirnya beliau di pagi hari itu memutuskan untuk mendatangi kediaman rumah Syekh Baba Mamed Sanfui Anehnya Sang Syekh Baba nampaknya sudah bersiap sedia menyambut Sang Jenderal Seakan beliau mengetahui sebelumnya Bakal kedatangan Sang Jenderal ini ke kediamannya Setelah dipersilakan masuk ke dalam rumah dan dipersilakan duduk Seakan-akan tak sabar Sang Jenderal ini langsung mengutarakan maksud kedatangannya Sepagi itu bertamu ke rumah Syekh Baba Baba, engkau adalah tetua kami semua di sini Menurut Baba Sesuai dengan wasiat Mahapati Gajah Mada Tempo Hari Dan aku sudah berupaya melaksanakan sebaik-baiknya pesannya tersebut Adakah kekeliruanku dalam memimpin masyarakat di sini Baba Dan saya ke sini karena ingin mencari dan menanyakan perihal tamu saya tadi malam Baba Adakah dia di sini Baba Syekh Baba Syekh Baba Mamed Sanfui menjawab dengan lembut Sejak tadi malam sampai sekarang saya belum ada tamu Jenderal Kemudian Syekh Baba balas bertanya Kok Jenderal sangat penasaran dengan tamunya sendiri Emangnya ada apa Wahai Jenderal Akhirnya Sang Jenderal terpaksa harus berterus terang Wahai Baba Sebenarnya sudah berhari-hari ini Saya sangat ingin berjumpa dengan Baba Dan saya malu menceritakan ini Dan izinkan saya akan bercerita banyak Baba Tapi intinya adalah Tamu saya tadi malam menuntun saya membaca kalimah seperti ini Baba Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah Dan juga tamu tersebut berpesan agar saya melapor hal ini kepada Baba Tetap dengan sikap yang kalem dan penuh perhatian Syekh Baba menerangkan Wahai Jenderal Itu namanya dua kalimah syahadat Tamu Anda malam tadi Menuntun Anda Sang Jenderal Bahwa Anda sekarang memeluk agama Islam Sang Jenderal langsung pingsan lama sampai tiga hari tiga malam Melihat kondisi Sang Jenderal yang jatuh pingsan Syekh Baba Mamed Sanfui Menyuruh untuk memberi kabar ini kepada anggota keluarga Sang Jenderal Kemudian oleh pihak keluarga Sang Jenderal yang sedang pingsan ini Segera diboyong ke rumah untuk diistirahatkan di pembaringannya Setelah semua anggota keluarga Sang Jenderal yang sudah dikabari kejadian ini berkumpul Syekh Baba Mamed Sanfui yang ikut mengantar kekediaman Sang Jenderal Kemudian berusaha menjelaskan untuk menenangkan perasaan mereka Janganlah kalian khawatirkan keadaan beliau Tidak akan terjadi apa-apa pada diri Sang Jenderal ini Insya Allah Beliau tetap sehat wal afiat Beliau ini cuma kelelahan saja Hibur Sang Syekh Baba Pura-pura tidak tahu kalau Sang Jenderal baru bertemu Nabi Hidir alaihi salam Syekh Baba Mamed Sanfui melanjutkan Tadi itu, Sang Jenderal menemui saya di rumah Terus saya tanya, ada apa? Lalu Jenderal menjelaskan Kalau beliau dari malam tadi sedang mencari-cari seorang tamu yang mendatangi beliau saat tengah malam tadi Kata Jenderal, tamunya itu tiba-tiba menghilang Jadi beliau sibuk mencari kesana kemari Hingga kemudian mampir ke rumah saya untuk menanyakan Apakah saya melihat tamu yang sedang beliau cari itu Mungkin beliau mengira Tamu yang sedang dicarinya ada di rumah saya Dan saya jawab bahwa sejak tadi malam saya tidak ada tamu Eh, lako beliau malah pingsan Mendengar penjelasan panjang lebar dari Syekh Baba Mamed Sanfui Tokoh yang memang sangat dihormati dan dikagumi seluruh masyarakat luas itu Seluruh anggota keluarga Sang Jenderal penguasa wilayah ini Akhirnya bisa memaklumi dan hati mereka pun menjadi tenang Memang Sang Jenderal ini orangnya sangat baik Halus budi pekertinya Dan sayang Serta adil dalam mengurus keadaan rumah tangga beliau yang besar ini Maka tak heran Seluruh anggota keluarga besar beliau juga sangat sayang Dan mengkhawatirkan kondisi Sang Jenderal Kok tiba-tiba jatuh pingsan Tambah lagi Pingsannya kok lama sekali Nggak bangun-bangun Padahal dari kemarin nampak sehat-sehat saja Tak ada keluhan apapun Begitulah Selang tiga hari kemudian Sang Jenderal terbangun dari pingsannya Dan ternyata benar Bahwa kondisi beliau sehat walafiat tak kurang suatu apa Wajar seperti sedia kalah Walaupun sudah pingsan selama tiga hari tiga malam Namun justru nampak segar bugar saat terbangun Dan ketika mendapati bahwa dirinya rupanya berada di tempat pembaringannya Di rumah beliau sendiri Kemudian Sang Jenderal bertanya Loh, kok aku ada di sini Tadi kan aku sedang berbincang menghadap sama Sheikh Baba Mamed Sanfuyi di rumah beliau Kenapa sekarang aku ada sini Kemudian diceritakanlah kejadian yang menimpa Sang Jenderal selama tiga hari tiga malam ini Setelah mendengar penjelasan ini Sang Jenderal langsung berangkat ke rumah Sheikh Baba Mamed Sanfuyi Begitulah Sesampainya Sang Jenderal di kediaman Sheikh Baba Mamed Sanfuyi Beliau ternyata sudah ditunggu kedatangannya oleh Sang Tuan rumah Sheikh Baba Mamed Sanfuyi sendiri yang menyambut kedatangan beliau Maka Sang Jenderal kemudian menceritakan bahwasannya Sang Jenderal selama tidurnya yang tiga hari tiga malam ini Beliau ditemui kembali oleh Sang Tamu tadi undang yang menggunakan jubah hitamnya tersebut Yang mana Sang Tamu tersebut menuntun bacaan Al-Quran 30 Juz Berikut terjemahannya Berikut juga Asbabun Nuzulnya sekalian Dikisahkan oleh Kiai Haji Nur Hamim Atlan Guru Sekumpul merupakan ulama besar dengan nama lengkap Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Alimul Al-Alamah Al-Arif Bila'ah Al-Bahrul Ulum Al-Walikud As-Syeh Al-Mukarram Maulana Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari Beliau sangat menghormati tamu, siapapun tamunya Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Sikap memuliakan tamu juga ada pada Abah Guru Sekumpul Sebagaimana pernah diceritakan oleh salah seorang pemuda yang juga merupakan cucu ulama yang berpengaruh di daerah Berabai Kalimantan Selatan Yaitu Kiai Haji Ahsan Ahmad Suatu ketika, dahulu kala, sedang berkumpul para tamu, ulama, Kiai dan Habaib di kediaman Abah Guru Sekumpul, Kalimantan Selatan Pada saat itu, juga hadir sejumlah murid atau santri dari Abah Guru Sekumpul yang asyik berbincang-bincang di ruang tamu Pada saat asyik berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara memanggil salam dari pintu yang terbuka Abah Guru Sekumpul dan para tamu yang berkumpul di situ pun menjawab salam tersebut Dan tampaklah orang tua yang sekilas mirip seorang pengemis, datang hanya untuk meminta minum Lalu, Abah Guru Sekumpul menyuruh seorang pemuda untuk menyerahkan segelas air kepada orang tua tersebut Begitu selesai meneguk air, orang tua mengucap Alhamdulillah, dan menyerahkan gelas yang masih banyak sisa airnya Orang tua tadi mengucap terima kasih dan lalu mohon pamit undur diri Orang tua tadi sambil kembali ke tempat semula sambil meletakkan gelas tadi di depan pemuda itu Lalu, Abah Guru Sekumpul menyuruh pemuda itu untuk meminum air tadi Pemuda itu pun meminumnya tetapi hanya setegukan saja sehingga masih banyak meninggalkan sisa Abah Guru Sekumpul berkata, siapa yang mau meminum bekas orang tua tadi, dipersilahkan Kata Abah Guru Sekumpul kepada para tamu Namun, tampaknya semua hadirin atau tamu yang ada, tampaknya tidak beranjak Namun, entahlah, malas atau apa karena mungkin air tadi bekas dari seorang tua yang tampangnya mirip pengemis Beberapa saat kemudian, Abah Guru Sekumpul menyuruh lagi kepada pemuda itu untuk menghabiskannya Karena hormat, ia pun menghabiskan air itu hingga habis tidak bersisa Setelah sedikit menghela nafas, Abah Guru Sekumpul berkata kepada semua tamu yang hadir pada saat itu Adakah yang tahu, siapakah kakek yang mirip pengemis itu tadi? Para tamu pun menjawab bahwa tidak mengetahuinya Lalu Abah Guru Sekumpul berkata bahwa kakek mirip pengemis yang datang meminta minum tadi adalah Nabi Hidir Setelah mendengar ucapan Abah Guru Sekumpul, para tamu yang hadir langsung berebut Untuk mengambil gelas bekas minuman yang dipakai Nabi Hidir tadi Dan mengisinya kembali dengan air untuk bersama-sama secara bergantian minum untuk mengambil berkah Waktu menunjukkan jam 12.30 malam, pada saat itu sedang duduk-duduk beberapa santri Di saat itulah tiba-tiba datang seorang tamu berbaju hitam dalam keadaan basah kuyuk Tangannya mencangking jala yang di dalamnya berisi ikan Tamu tersebut bermaksud ingin bertemu dengan Kiai Muhammad Hasan Santri-santri sudah meyakinkan sang tamu kalau Kiai Muhammad Hasan sedang tidur, lebih-lebih malam begitu larut Tamu itu sangat mendesak dan memaksa sekali untuk bertemu dengan Kiai Muhammad Hasan Ikan yang dibawa itu adalah pesanan Kiai Muhammad Hasan dan malam itu juga harus diserahkan Dalam keadaan terpaksa maka diantarlah tamu itu langsung menuju ke kediaman sang Kiai Dan singkat cerita, ikan bawaan tamu itu langsung disuruh digoreng oleh Kiai Muhammad Hasan Untuk dimakan bersama-sama dengan tamunya Ketika tamu tersebut berpamit pulang Kiai Muhammad Hasan Menyuruh santri-santri agar mengantarkan tamu itu sampai ke jalan raya di luar Dan santri-santri yang mengantarkan tamu tersebut jadi heran dan takjub Secara tiba-tiba tamunya menghilang Siapa gerangan tamu aneh di larut malam itu Pada keesokan harinya sehabis sholat subuh Kiai Muhammad Hasan memberitahu kepada santri-santrinya yang berjamaah di masjid Tadi malam saya kedatangan Nabiullah Hidir Mendengar itu, sontak saja para santri bertakbir Kiai Muhammad Hasan adalah pengasuh pondok pesantren Sainul Hasan Genggong, Keraksan, Probolinggo Lahir tahun 1860 dan wafat tanggal 11 Juni 1955 Ada seorang santri bernama Daud Suatu malam, tepat jam 12, Shaykhona Holil bangkalan mengajak Daud pergi keluar dari rumah Ketika sampai di suatu tempat, Daud kaget Karena Shaykhona Holil bertemu dengan seseorang yang berpenampilan sederhana Orang itu memanggil Shaykhona Holil dan mengucapkan salam kepada beliau Shaykhona Holil langsung menjawab salamnya, kemudian keduanya saling berpelukan Daud heran melihat pemandangan itu, karena beliau berdua terlihat sudah sangat kenal dan sangat akrab Padahal Daud tidak pernah melihat orang itu bertamu ke rumah Shaykhona Holil Setelah berpelukan, Shaykhona Holil berbincang-bincang dengan orang misterius itu Keduanya asyik ngobrol sedangkan Daud hanya diam dan mendengarkan saja Saking lamanya beliau berdua ngobrol, Daud sampai kesal, mangkel, dan mengerutu dalam hati Orang ini tidak punya sopan santun, kalau ada keperluan kepada Shaykhona Holil Kenapa tidak langsung soan saja ke rumah beliau, kenapa harus bertemu di luar kayak gini Tengah malam lagi, gerutu Daud dalam hati Beliau berdua masih saja asyik ngobrol seakan-akan lupa waktu kalau sudah sangat larut malam Sementara Daud tambah kesal, mangkel, karena selain dia sudah sangat ngantuk Dia juga dikerubunin nyamuk dari tadi Sampai kulitnya bentol-bentol yang digigit nyamuk Daud jengkel dan marah dalam hatinya Setelah sekian lama asyik ngobrol, lalu orang misterius itu pamit kepada Shaykhona Holil Dan mengakhiri obrolannya Mereka berdua berpelukan lagi Setelah itu dia pergi dan dalam sekejap orang itu sudah menghilang begitu saja Setelah orang misterius itu tak tampak oleh penglihatan mata Shaykhona Holil bertanya kepada santrinya tersebut Wud, apa kamu tahu orang tadi itu siapa? Tanya Shaykhona Holil Tidak tahu Kiai, jawab Daud dengan penuh takzim Beliau adalah Nabiullah Hidir, tidak mudah bertemu dengan beliau Siapapun kalau ingin bertemu dengan beliau harus banyak berjikir dan mendekatkan diri kepada Allah Dan jangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Shaykhona Holil menjelaskan dengan tegas Mendengar apa yang didawuhkan Shaykhona Holil itu Daud tubuhnya lemas dan tak habis pikir orang yang dia lihat dari tadi bersama Shaykhona Holil Daud ternyata adalah seorang Nabiullah Hidir, gurunya para olia Kenapa Kiai tidak ngasih tahu dari tadi, kalau beliau itu Nabiullah Hidir? Daud balik bertanya sambil sedikit protes Makanya, Daud kalau mendampingi kianya itu harus ikhlas dan sabar Jawab Shaykhona Holil seolah tahu yang ada dalam hati Daud Daud akhirnya menyesal, bahkan sangat menyesal, karena telah berburuk sangka dan mengerutu menganggap orang itu tidak punya sopan santun Itulah karumah Shaykhona Holil Bangkalan, begitu akrab dengan Nabiullah Hidir Memang seorang Nabi dan para wali itu tidak wafat, mereka hanya berpindah tempat dari dunia ini Beliau kapan saja bisa bertemu bahkan dengan Nabi Muhammad dan para Nabi yang lain Hairuddin melihat Gusmik telah duduk-duduk di warung kopi depan terminal Mas Din sini salaman dulu, panggil Gusmik Hairuddin kemudian bersalaman dengan orang yang disamping Gusmik yang berpakaian lusuh dan combang camping Lalu, Gusmik kembali asyik berbincang-bincang dengan orang itu Setelah beberapa lama, orang itu berpamitan untuk melanjutkan perjalanan dan melangkah pergi setelah berangkulan dengan Gusmik Sampai yang tadi bersalaman dengan siapa Mas Din, tanya Gusmik Ya, tidak tahu Gus, jawab Horuddin Itu tadi Nabi Hidir, jawab Gusmik Wah, kalau tahu saya tadi minta uang, kata Horuddin menyesal Tidak bisa, kalau kamu minta uang, nanti malah jadi maling, jawab Gusmik Pada saat yang lain, Gusmik pernah diminta pertolongan oleh salah seorang santrinya agar dipertemukan dengan Nabi Hidir Gusmik kemudian mengajak mancing di sungai sejak sore hari Setelah lewat tengah malam, suasana sangat dingin dan angin tertiup kencang Tiba-tiba ada seorang sudah sangat tua menjual es lilin menghampiri santri Gusmik sambil menawarkan es Karena sudah sangat kedinginan, santri itu terus menolak walau penjual itu berulang kali menawarkan kepada dirinya Setelah penjual es itu pergi, Gusmik menghampiri santrinya Sudah berbicara dengan Nabi Hidir, tanya Gusmik Nabi Hidir mana, dari tadi tidak ada orang, yang ada malah penjual es, jawab santrinya Ya, itu tadi Nabi Hidir yang datang dengan menyamar, jawab Gusmik Santri itu kemudian berlari mengejar penjual es itu, tetapi sudah hilang entah kemana Haji Rohmat Kediri bercerita bahwa, pernah juga seorang santrinya yang lain mengajukan permintaan yang sama Tengah malam Gusmik mengajak nongkrong di warung Tak berapa lama kemudian, ada pengemis dengan pakaian compang camping dengan meminta-minta Santri itu tidak menggubrisnya Akhirnya, Gusmik menghampiri pengemis itu Setelah berpelukan, pengemis itu langsung pergi Gusmik kemudian kembali kepada santrinya dan mengatakan bahwa itu tadi Nabi Hidir Spontan saja santri itu berlari mengejar pengemis itu yang masih terlihat berjalan tertatih-tatih Tetapi, sekencang apapun santri itu berlari Sosok pengemis itu semakin menjauh dan akhirnya hilang dalam delapan malam Cerita ini disarikan dari buku Perjalanan dan Ajaran Gusmik yang ditulis oleh Muhammad Nurul Ibad Al-Kisah, suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang duduk di dalam Masjid Madinah Ketika itu tampak dua orang yang berpenampilan bersih dan rupa yang tampan datang menghampiri Mereka memberi salam Dari mana kalian berasal? Tanya Nabi Kami berasal dari masa yang sudah lama berlalu Jawab mereka berdua Sudah lama kami menyembah Allah dan kami telah mendengar untayan kata-kata yang lebih indah dari segala kata yang pernah ada Dari seluruh kitab Allah yang ada, untayan kata-kata ini disebutkan sebagai yang terindah Dan untayan kata-kata ini hanya akan muncul di akhir zaman Di dalam kitab yang paling akhir muncul, yakni Al-Quran Karim Jadi kami kemudian beribadah selama seribu tahun hingga Allah bertanya kepada kami berdua Karunia apa yang bisa diberikannya kepada kami Kami memohon agar bisa mendengar untayan kata-kata indah itu, yakni surah Al-Fatihah Allah tidak menjawab mereka Lalu mereka berdua kembali berdoa selama seribu tahun Baru Allah menjawab mereka Dia berkata, surah ini hanya kuperuntukkan bagi kekasihku tercinta Muhammad SAW dan umatnya Kedua lelaki itu berdoa selama seribu tahun lagi Hingga Allah kembali bertanya kepada mereka karunia apa yang bisa dia berikan kepada mereka Mereka menjawab, karena kami tak bisa dikaruniai Al-Fatihah Mohon agar izinkan kami berdua hidup berusia panjang Agar bisa menjadi bagian dari umat Muhammad SAW Menyalami beliau, dan mendengar pembacaan surah Al-Fatihah Walau hanya sekali saja Sehingga kami kemudian wafat dalam keadaan puas ridho Kedua lelaki ini adalah Nabi Hidir dan Nabi Ilyas Mereka kemudian bersyahadah kepada Nabi SAW yang dengannya mereka merasa puas Mereka tidak lagi menjadi Nabi Tapi, hanyalah bagian dari umat Muhammad SAW Mereka memohon agar Nabi SAW berkenan membacakan Al-Fatihah untuk mereka Beliau SAW kemudian membacakan surah Al-Fatihah Untuk mereka berdua dan kemudian mereka berdua Membacanya bersama beliau SAW Lalu mereka semua bersama-sama mengucapkan Amin Yang artinya, Duhai Allah, mohon terimalah doa kami Mereka kemudian bertanya Duhai Rasulullah, apakah balasannya membaca Al-Fatihah? Jika saja Allah mengaruniaiku kehidupan hingga akhir masa Maka tidaklah cukup untuk mengatakan kepadamu semua manfaatnya Semua kebaikan yang akan kita terima karena membaca surah Al-Fatihah Jawab Nabi SAW Jadi, aku akan mengatakan kepadamu manfaat dari mengucapkan Amin Alif tertulis pada Arsi Allah Mim ada pada kaki dari kursinya Ya, ada pada Lawul Mahfudz Nun ada pada Pena, Kalam Mohon ceritakan lebih banyak lagi Kata kedua lelaki itu Alif tertulis di kening Israfil Min tertulis di kening Mikael Ya tertulis di kening Jibril Nun tertulis di kening Israel Siapa saja yang mengucapkan Amin Akan mendapat manfaat dari keempat malaikat ini Mohon ceritakan lebih banyak lagi Kata mereka berdua Alif tertulis di dalam Taurat Min tertulis di dalam Zabur Ya tertulis di dalam Injil Nun tertulis di dalam Quran Siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam mengucapkan Amin Setelah pembacaan Al-Fatihah Maka seolah-olah dia telah membaca keempat kitab suci itu Kalian mau yang lebih lagi? Tanya Nabi Muhammad Ya jawab mereka Alif tertulis di kening Saidina Abu Bakar Min tertulis di kening Saidina Umar Ya tertulis di kening Saidina Usman Nun tertulis di kening Saidina Ali bin Abu Talib Siapa saja yang mengucapkan Amin Akan mendapat manfaat dari keempat sahabat ini Kedua lelaki baru saja akan berdoa memohon agar Allah mencabut nyawa mereka Sebagaimana yang mereka kehendaki Apabila keinginan mereka sudah mereka peroleh Ketika Nabi SAW menghentikan maksud mereka Beliau berkata Allah telah mengaruniai kalian usia yang panjang dan kekuatan khusus Umatku lemah dan mereka membutuhkan kalian Kemudian Allah mengaruniai mereka usia yang panjang Untuk berkhidmat kepada umat Saidina Muhammad Salallahu alaihi wasalam Nabi Ilyas di daratan Nabi Hidir di lautan Naskah ini ditulis oleh Hajiah Anda Aminah Adil al-Hakani Yang tak lain adalah istri dari Maulana Syaih Naziem Adil al-Hakani Pondok pesantren Mambau Sholein Gresik Lokasi di jalan Kiai Haji Syafi Gresik Umurnya tidaklah terlalu tua Tapi perkembangannya lumayan pesat Awal berdirinya pesantren ini tak bisa dilepaskan dari sosok Nabi Hidir dan Kiai Hamid Pasuruan Bagaimana kisahnya Kisah pembangunan pesantren yang dituturkan oleh Kiai Haji Arifin Yang berusia 59 tahun yang merupakan pengajar di pondok pesantren Mambau Sholein Adik Ipar Kiai Haji Masbuhin Fakih Sekitar tahun 1969 Kiai Haji Abdullah Fakih Suci Gresik mulai merintis pembangunan pondok pesantren ini Tentu saja tidak bisa langsung magrong-magerong seperti sekarang Bangunan yang didirikan hanya sebuah surau kecil yang terbuat dari kayu yang sering disebut langgar Sebuah tempat yang diperuntukkan untuk aktivitas belajar mengaji Al-Quran dan Kitab Kuning Pada tahun 1976 Putra pertama Kiai Haji Abdullah Fakih Suci yang bernama Kiai Haji Masbuhin Fakih telah mendapat restu dari gurunya Kiai Haji Abdullah Fakih, pengasuh pesantren Langitan Widang Tuban untuk berjuang di tengah masyarakat Namun Kiai Masbuhin masih ragu untuk langsung mendirikan sebuah pesantren Salah satu hal yang membuat beliau ragu adalah kekhawatiran akan timbulnya nafsu terselubuh di dalam hati Misalnya niat yang bukan semata-mata karena Allah Berkat dorongan dari guru-guru beliau Yaitu Kiai Haji Abdul Hadi Zahid Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan Kiai Haji Utsman Al-Ishaki Serta keinginan luhur beliau untuk menyebarkan ilmu Maka didirikanlah sebuah pesantren yang kelak bernama Mambal Sholihin Adapun dana pertama kali yang digunakan untuk membangun pondok pesantren ini adalah pemberian guru beliau Yaitu Kiai Haji Abdullah Fakih, pengasuh pondok pesantren Langitan Widang Tuban Pada saat pendirian pesantren, Kiai Haji Masbuhin Fakih masih menimba Serta mendalami ilmu di pondok pesantren Langitan Widang, Tuban Sebelum pesantren Mambal Sholihin didirikan Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan Widang sempat mengunjungi lokasi yang akan digunakan untuk membangun pesantren tersebut Setelah mengelilingi tanah tersebut Kiai Fakih Langitan Widang itu berkata kepada Kiai Masbuhin Ya sudah, tanah ini memang cocok untuk mendirikan pesantren Makanya segera cepat dibangun Selain Kiai Haji Abdullah Fakih, banyak Masyaikh dan Habaib juga berkunjung ke lokasi tersebut Di antara para sesepuh yang hadir adalah Kiai Haji Abdul Hamid, Pasuruan, Kiai Haji Utsman Al-Isyaki, Surabaya, Kiai Haji Dimiyati Rois, Kali Ungu, Habib Al Idrus, dan Habib Macan dari Pasuruan Pembangunan Musola Pondok Pesantren Mambal Sholihin yang sekarang merupakan Pondok Barat Baru dilakukan pada tahun 1983 Saat itu, Kiai Haji Masbuhin Fakih sedang menunaikan ibadah haji yang pertama Adapun yang menjadi modal awal pembangunan adalah uang yang dititipkan kepada adik beliau Kiai Haji Asfihani Fakih yang nyantri di pesantren Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan Pada saat itu, Kiai Haji Asfihani Fakih turun dari tangga sehabis mengajar Ujuk-ujuk, muncul seorang lelaki yang tidak dikenal Lelaki itu memberikan sekantong uang lalu pergi dan menghilang Keesokan harinya, Kiai Haji Asfihani dipanggil gurunya, Embah Kiai Hamid Pasuruan Asfihani, saya ini pernah berjanji untuk menyumbang pembangunan rumah santri Pondok Tetapi hari ini saya tidak punya uang Yai pinjami uang dulu ya, nak kata Embah Hamid Kiai, tadi malam sehabis mengajar, saya diberi orang sekantong uang Saya tidak kenal orang itu, jawab Kiai Asfihani Sekarang mana uangnya, ayo segera dihitung, kata Embah Hamid kemudian Kiai Asfihani pun mengambil uang tersebut Setelah dihitung, sekantong uang tersebut berjumlah 750 ribu rupiah Kiai Hamid lalu memberi isyarat, bahwa yang memberikan uang tersebut adalah Nabi Hidir Kemudian Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan berkata pada Kiai Haji Asfihani Nak, sekarang cepat pulang, uang ini kasihkan Abahmu untuk bangun musyala Mendengar perintah itu, akhirnya Kiai Asfihani lalu pulang ke Dresik Untuk menyampaikan pesan Kiai Hamid kepada ayahnya Saat pondok induk masih dalam taraf penyelesaian Kiai Hamid Pasuruan datang dan memberi sebuah bola lampu neon untuk penerangan Padahal saat itu listrik belum masuk desa suci Karena yang memberi bukan orang sembarangan Maka pengasuh pesantren yakin bahwa itu semua merupakan isyarat Tentang tujuan pendirian sebuah pondok pesantren Memberi penerangan seperti lampu Awalnya pesantren itu bernama Ettohiriyah Besar kemungkinan pemberian nama itu diisbatkan pada nama tempat Di mana institusi tersebut didirikan Yakni desa suci yang dalam bahasa Arab At-Tahir Sedang nama madrasahnya adalah Raudotot Tolibin Disesuaikan dengan nama masjid desa suci Raudotot Salam Berbekal keyakinan akan pentingnya sebuah nama Maka Kiai Abdullah Fakih Suci Soan kekediaman guru sekaligus mursitnya Kiai Haji Ustman Ali Syaki Surabaya Selain silaturahim, salah satu agenda dalam acara Soan tersebut adalah meminta nama yang cocok untuk pesantren yang telah berdiri Oleh Kiai Ustman diberi nama Mambal Sholehin, yang artinya sumber orang-orang soleh Meskipun tidak terlalu pandai, Insya Allah santri yang ngondok di pesantren ini akan menjadi anak-anak yang soleh Begitu Dauh Kiai Ustman Ali Syaki setelah memberi nama pesantren yang memiliki moto alim soleh kafi itu Terima kasih telah menonton!